Kisah pedang di sungai S. Jilid 15. Setiba di tempat suara itu, ternyata di situ ada sebuah gunung-gunungan palsu, tapi tiada sesuatu gua. Suara ini timbul dari bawah tanah, di bawah gunungan ini tentu ada jalan rahasia, ujar Kang Heitian. Jalan rahasia ini adalah buatan Kang Ong sendiri, di dalam peta yang ku pegang ini tidak diketemukan, kata Cumu. Pengak bicara, suara nyaring beradunya senjata di bawah tanah itu semakin jelas kedengaran. Apakah di situ Yap To'ako? Kami sudah datang seru Kang Heitian dengan ilmu mengirimkan gelombang suara sambil mendekam di atas tanah. Sejenak kemudian terdengar dari bawah tanah berkumandang suara suitan panjang satu kali. Cumu terkejut, katanya, memang betul adalah suaranya To'ako, kedengarannya dia seperti terluka. Tapi meski mereka sudah kari ubek-ubekan, tetap jalan masuk ke jalan di bawah tanah itu tidak diketemukan. Tidak lama kemudian, suara benturan senjata tadi sudah berhenti. Waktu Cumu mendekam di atas tanah untuk mendengarkan, sayup-sayup terdengar ada suara orang merintih yang terputus-putus, cuma susah dibedakan suara siapakah itu. Cepat Cumu melompat bangun dan berseru. Terpaksa biarku kerahkan pasukan pengawal untuk menggali jalan masuknya. Namun tiba-tiba lantas terdengar suara keriat-keriut, di tengah-di tengah gunung-gunungan palsu itu mendadak terbelah menjadi dua dan memisah ke kanan-kiri, maka tertampaknya sebuah gua di tempat itu. Tanpa pikir lagi mereka bertiga terus menerobos ke dalam ragua itu. Di dalam gua keadaan gelap gulita dan entah betapa dalamnya. Segera Cumu menyalakan obor, maka kelihatan ada undak-undakan batu yang menurun ke bawah, tapi tetap tiada nampak seorang pun. Diam-diam Cumu agak lepa, tapi tetap khawatir juga, katanya dengan muram, boleh jadi to aku telah membukakan pintu rahasia ini agar kita dapat masih ke sini. Tapi sampai, sekarang dia masih tidak kelihatan, ku kira dia tentu terluka parah. Marilah kita cepat mencarinya, ajak Hei Tian. Berama-ramai mereka lantas menuruni undak-undakan batu itu. Sesudah ratusan tindak, di depan mereka adalah sebuah pintu besi, dari dalam pintu sana lantas terdengar beberapa kali orang berbatuk-batuk. Tidak hanya satu orang saja yang berada di dalam, ujar Kang Hei Tian. Tapi suara batuk-batuk itu kedengaran agak aneh. To aku, kami sudah datang seru Cumu sambil menggembelong pintu besi itu. Selang sejenak, terdengarlah suara seorang yang serat telah menjawab, masuklah semua. Pintu besi itu rupanya tidak pakai pesawat rahasia, maka harus dibuka oleh orang yang berada di sebelah dalam. Cumu bertiga dapat mendengar suara napas Yap Tiong Siau yang terngah-ngah selang tak lama, akhirnya pintu itu dapat dibuka juga dengan pelahan-lahan. Dan begitu pintu besi itu terpentang, seketika pandangan semua orang menjadi silau. Kiranya di dalam situ penuh tertimbun barang mestika yang gemerlapan menyalankan mata. Dan di antara cahaya gemerlapannya benda mestika itu remang-remang ada kabut asap pula dengan bau yang tidak enak. Benda-benda mestika itu tidak terlalu mengejutkan mereka, yang paling aneh adalah keadaan dan orang-orang yang berada di situ. Kelihatan Yap Tiong Siau memayang seorang wanita dan mendekati mereka katanya dengan suara parau. Kedatangan kalian sangat kebetulan kan ong itu sudah mati di sini. Dendam keluarga kita sudah terbalas JT, urusan selanjutnya adalah bagianmu. Cumu tiada sempat menyelami apa arti ucapan Sang Toako itu, lebih dulu ia memandang ke arah yang ditunjuk itu, maka terlihatlah kan ong atau si Raja Lalim, Kayun, sudah menggelepak di tanah. Di sampingnya ada dua mayat pula, yaitu kedua pengawal bersaudara yang paling dipercaya Kayun itu. Kalau cumu lebih dulu memperhatikan keadaan Kayun, sebaliknya Kang Hei Tian dan Kok Tiong Yan lebih tertarik kepada wanita yang dipayang Yap Tiong Siau itu. Kiranya wanita itu bukan lain adalah Aoyang Wan. Tiong Lian hanya terasa heran saja melihat Aoyang Wan juga berada di situ. Sebaliknya hati Kang Hei Tian lantas tergetar, ia terkejut dan bergirang pula. Semalam ia terjerumus ke dalam liang perangkap di bawah tanah di suatu tempat yang lain bersama Aoyang Wan dan sama-sama menderita luka, kemudian Tian Mo Kau Chu telah memisahkannya pula dengan Nona itu. Waktu itu diketahuinya juga bahwa Aoyang Wan sudah tak sadarkan diri. Tapi toh tidak dapat menolongnya. Dan sesudah Hei Tian lolos keluar dari perangkap dan ketemu Hoa Intik, sebaliknya Aoyang Wan masih tetap ketinggalan di jalan bawah tanah itu serta tidak diketahui lagi bagaimana nasib selanjutnya. Siapa tahu sekarang Nona itu sudah berada bersama Yap Tiong Xiao di dalam gudang harta itu. Kiranya semalam sesudah Yap Tiong Xiao ditinggalkan sendirian, kembali ia mencari Kang Hei Tian lagi ke seluruh pelosok keraton. Ia cukup kenal tempat-tempat rahasia di dalam keraton dan akhirnya dapat menemukan jalan di bawah tanah di mana Kang Hei Tian ke jeblos itu dan menemukan Tian Mo Kau Chu serta Aoyang Wan. Saat mana tenaga Tian Mo Kau Chu belum lagi pulih D.A.A. tidak berani bergebrak dengan Yap Tiong Xiao, terpaksa ia menggunakan granat asap sebagai tameng untuk melarikan diri sehingga Aoyang Wan dapat diselamatkan Yap Tiong Xiao. Keadaan Aoyang Wan agak payah, syukur Tiong Xiao telah menolongnya dengan tenaga dalam sendiri dan akhirnya Nona itu dapatlah bergerak. Tatkala mana di keraton sedang terjadi pertempuran sengit dan sayut-sayut dapat terdengar di bawah tanah situ. Tiong Xiao kenal ketamakan Kayun, bahwa sebelum melarikan diri tentu akan mendatangi gudang harta pusaka itu untuk menggondol sedikit benda-benda mestika yang bernilai. Karena itu ia lantas mendatangi dulu gudang harta itu dan sembunyi di situ untuk menantikan kedatangan Kan Ong. Keadaan Aoyang Wan belum sehat benar-benar, terpaksa juga ikut bersama Tiong Xiao dan sembunyi di dalam gudang pusaka itu. Benar saja, akhirnya Kan Ong telah datang. Tapi ada sesuatu yang diluar dugaan Tiong Xiao, yaitu datangnya Kan. Ong telah membawa serta kedua saudara loh kedua pengawal setiak Kayun itu. Kalau jago-jago pengawal lain mungkin dengan gampang akan dapat dibereskan Yap Tiong Xiao tapi kedua saudara loh itu tidak dapat dipandang enteng, biarpun Tiong Xiao belum mengorbankan tenaga dalamnya untuk menolong Aoyang Wan mungkin juga bukan tandingan mereka berdua. Setelah terjadi pertarungan sengit, kedua saudara loh kena pukulan Tai Seng Panyak Kang, sebaliknya Tiong Xiao juga kena pukulan lawan. Dalam keadaan berbahaya, dengan mati-matian Aoyang Wan telah membantunya dengan menghamburkah granat berasap berbisa dengan jarum hingga kedua saudara loh terluka parah dan dapatlah Tiong Xiao memperoleh kemenangan terakhir. Kedua saudara loh terluka parah dan binasa, Raja Lalim Kayun juga keracunan asap yang ditaburkan Aoyang Wan itu dan mati sebelum dibunuh Tiong Xiao. Begitulah maka pertemuan Danu Cumu bertiga dengan Yap Tiong Xiao berdua telah sangat mengembirakan mereka. Cumu bergembira karena balas dendamnya sudah terkabul. Sedangkan, Kang Hei Tian juga bergirang demi melihat Aoyang Wan masih hidup walaupun dalam keadaan agak payah. Sementara asap berbisa di dalam gudang pusaka itu masih belum buyar semua, segera Cumu berkata, To aku, marilah kita bicara di luar saja, segera ia mendekati dan memayang Yap Tiong Xiao. Kok Tiong Lian lantas memayang Aoyang Wan dan berkata padanya dengan pelahan, Nona Aoyang, tempo dulu kau telah menolong Hei Tian, sekarang berkat bantuanmu pula. Barulah kami dapat membalas sakit hati, sungguh aku tidak tahu kera bagaimana harus berterima kasih padamu. Aoyang Wan tersenyum mewah, sahutnya, Lian Muai, apakah kejadian ini ada harganya untuk dikatakan terima kasih? Aku sendiri pun banyak menerima kebaikan kalian. Maka yang kuharap asalkan kau tidak dendam pada kesalahanku yang dulu, hal mana aku sudah merasa lega. Melihat keramahan Aoyang Wan yang berbeda sekali dengan waktu hendak menusuknya dengan jarum berbisa dulu, diam-diam Tiong Lian sangat senang, tapi juga agak heran, sebab, biarpun, sekarang mereka sudah menjadi kawan dan bukan lawan lagi, tapi hubungan mereka toh belum begitu rapat mengapa Aoyang Wan lantas menyebutnya Lian Muai, adik Lian, dengan nada yang begitu mesra. Tidak lama kemudian mereka sudah berada di luar gudang pusaka itu, setelah Yap Tiong Siau menghirup hawa dalam-dalam, kemudian katanya dengan tertawa sambil memegangi tangan Aoyang Wan, Lian Muai, selanjutnya kita adalah orang sekeluarga, maka di antara kalian tidak perlu lagi main sungkan-sungkan. Tiong Lian melengak, tapi segera sadar duduknya perkara, serunya, ha, toh aku, jika demikian, jadi nona Aoyang adalah engsoku, bukan? Tiong Siau mengangguk, sahutnya, benar, nona Aoyang sudah terima lamaranku. Dulu aku banyak berbuat kesalahan dan nona Aoyang juga banyak berbuat salah, tapi aku tahu kalian tentu sudi memaafkan kami. Ha, Wan Muai, aku tidak salah toh, bukankah mereka semua akan memanggil Enso, kakak ipar, padamu? Kiranya Yap Tiong Siau sangat menyesali kesalahannya kepada tacinya Aoyang Wan. Sedangkan Aoyang Wan juga sudah tahu orang yang dicintai benar-benar oleh Kang Hei Tian adalah kok Tiong Lian. Jadi kedua orang senasib setanggungan, maka waktu Tiong Siau mengajukan lamaran padanya, dengan serta merta lantas diterima Aoyang Wan. Bagi Yap Tiong Siau hal mana berarti menebus dosanya kepada encinya Aoyang Wan, berbareng sebagai balas budi kepada Aoyang Wan yang pernah menolong jiwanya dahulu. Sebaliknya Aoyang Wan menerima lamaran Tiong Siau demi untuk kebahagiaan Kang Hei Tian dan kok Tiong Lian, ia tidak ingin menyelip di antara perjodohan mereka sebagai penghalang, hal ini sesungguhnya juga atas cintanya kepada Kang Hei Tian. Walaupun perjodohan Yap Tiong Siau dan Aoyang Wan itu terdapat banyak unsur-unsur yang ruwet dan terjadinya terasa sangat mendadak pula, namun sebenarnya juga ada persamaan di antara mereka, yaitu mereka sama-sama bercimpung di kalangan orang Sia dan mempunyai watak yang sama pula maka mereka boleh dikata cocok sekali satu sama Iain. Pada waktu menerima lamaran Yap Tiong Siau, pernah juga Aoyang Wan membandingkan Kang Hei Tian dengan Tiong Siau dan akhirnya ia merasa Tiong Siau sesungguhnya lebih sesuai baginya. Begitulah maka dan ucumu, kok Tiong Lian lantas memberi selamat kepada Tiong Siau dan Aoyang Wan, begitu pula Kang Hei Tian juga ikut member selamat. Tiba-tiba Aoyang Wan menjawab sambil mengerling sekejap ke arah Hei Tian, dan aku pun menantikan arak bahagia dari kau dan Lan Mo'ai. Sebenam ya suaranya agak gemetar, sorot matanya juga mengandung macam-macam perasa yang ruwet. Tapi karena dia terluka, suaranya gemetar juga tidak diherankan. Hanya Kang Hei Tian saja yang paham akan sorot metu dan perasaan gadis itu. Sekilas Hei Tian juga tergetar hatinya, dalam lubuk hatinya ia benar-benar sangat berterima kasih kepada Aoyang Wan. Sebaliknya Tiong Lian menjadi merah jengah mendengar ucapan Aoyang Wan tadi. Pikim ya, apa yang pernah dikatakan Hei Ko memang benar, nona Aoyang benar-benar seorang baik. Lalu Tiong Lian memegang sebelah tangan Aoyang Wan bersama Yap Tiong Siau. Tiba-tiba ia merasa tangan Aoyang Wan itu sangat dingin, denyuk nadinya juga sangat lemah, ia terkejut dan berseru, Hi, kenapakah kau, Aoyang Cici? Aku, aku sangat senang, kau, kau sangat baik padaku, aku hendak, hendak berangkat, sahut Aoyang Wan dengan sangat lirih dan hanya didengar Tiong Siau dan Tiong Lian saja. Sinar mata Aoyang Wan juga buram dan pelahan-lahan kelopak matanya terkatup. Wan Mo'ai jangan, jangan kau tanggalkan aku seru Tiong Siau, tapi mendadak ia muntahkan sekumur darah segar terus mendahului jatuh pingsan. Setelah tinggal bersama Hoat Tion Hoat dan Intiq, sedikit banyak Kang Hei Tion juga sudah belajar ilmu pertabiban. Cepat ia pegang urat nadi Tiong Siau dan Aoyang Wan, katanya kemudian, keadaan Yap Tio Ako tidak berhalangan, soalnya ia terlalu letih dan mendadak terperanjat pula, makanya jatuh pingsan, biarkan dia mengasuh sebentar, tentu segera akan siuman kembali. Keadaan luka Nona Aoyang agak lebih parah, bahkan keracunan sedikit. Untung aku masih membawa sebutir Siau Hoantan. Siau Hoantan itu semalam mestinya sudah akan diminumkannya kepada Aoyang Wan ketika terkurung di jalan. bawah tanah semalam, tapi karena mereka lantas dipisahkan oleh Tian Mo Kau Chu hingga maksud Hyetia itu belum terlaksana. Kini Siau Hoantan itu akan digunakannya pula kepada orang yang sama, hanya lewat semalam saja keadaan sudah banyak berubah, bahkan pikirnya sekarang juga sudah berbeda sama sekali. Ia pandang sekejap pada Aoyang Wan, lalu ia serahkan Siau Hoantan kepada Kok Tiong Lian dan katanya dengan pelahan, boleh kau pentang mulutnya dan minumkan obat ini, kemudian ia mengurut dan memijatnya di tempat-tempat yang perlu. Diam-diam Tiong Lian geli ia tahu seng kekasih itu agak kerikuh terhadapnya jika pengobatan itu mesti dilakukannya sendiri. Sesudah minum Siau Hoantan dan diurut pula oleh Kok Tiong Lian, lambat laun air muka Aoyang Wan bercahaya lagi dan pelahan-lahan siuman kembali, lah menjadi terkejut juga ketika melihat Tiong Siau juga menggelepak di sebelahnya. Segera Tua Ko juga akan siuman, kau tidak perlu khawatir, kata Tiong Lian. Sekilas Siau yang men melihat sorot metukeng Hei Tian baru saja mengerling ke arahnya ia kenal bekerjanya Siau Hoantan, sesudah siuman segera ia merasakan kasiat obat itu maka ia lantas berkata, Hei Tian, terima kasih atas pemberian obatmu. Kenapa mesti terima kasih segala, sahut Hei Tian? Bukankah dahulu kau pun pernah menghantarkan obat padaku ketika aku dan Gihu tinggal di Cui Incheng? Ha, jadikah sudah tahu akan perbuatanku itu tanya Aoyang Wan? Sudah tentu tahu, kata Hei Tian dengan tersenyum. Hati Aoyang Wan menjadi terhibur. Pekirnya, kiranya dia sudah lama mengetahui perbuatanku itu. Meski dia sudah mempunyai kekasih, tapi toh dia masih ingat padaku ia di antaranya pria dan wanita sebenarnya tidak mesti terikat menjadi suami istri dan tetap akan menjadi sobat yang sangat baik. Mulai hari ini barulah aku tahu bahwa tiap orang mempunyai jodohnya sendiri-sendiri, asal tidak mencari susah sendiri, akhirnya tentu akan memperoleh kebahagiaan, berpikir sampai di sini perasaan Aoyang Wan seketika terbuka, rasa kesalnya lantas lenyap seluruhnya. Tidak lama kemudian, benar juga Yap Tiong Siau telah siuman kembali. Mestinya ia mempunyai tempat tinggal sendiri di dalam keraton, semalam ada sebagian terbakar, tapi Danu Cumu sudah suruh orang membetulkannya kembali. Segera Cumu menghantar Tiong Siau pulang ke istananya, agar bisa merawatnya dengan baik, Aoyang Wan lantas ikut tinggal di istana situ. Setelah keadaan sudah aman, banyak urusan besar lagi yang harus diselesaikan. Maka Cumu telah berkata kepada Tiong Siau, To'ako, hendaklah kau mengasuh saja, besok pagi engkau masih perlu berhadapan dengan para pembesar. Tiong Siau melengak, tanya, Apa? Kau, kau? Maksudkan, Negeri tidak boleh tiada pemimpin, engkau adalah putra sulung ayah baginda, sudah tentu engkau yang harus menggantikan beliau unak tahta, ujar Cumu dengan tertawa. Kebetulan waktu itu Tiong Lian sedang membawakan semangkok wadang jimsom untuk Tiong Siau, maka ia pun ikut berkata dengan tertawa, To'ako, kita telah lama dipermainkan Raja Jahanam itu hingga sesama saudara sekandung tidak saling kenal, dahulu aku banyak berlaku. Kasar padamu, besok jika kau naik tahta, biarlah aku akan menyembah paling dulu kepadamu, kemudian aku minta anugerah pula padamu. Dalam sekejap itu pikiran Tiong Siau benar-benar maha kusut, tenggorokaannya seperti tersumbat dan susah membuka suara. Mestinya ia pun pernah mempunyai ambisi akan menjadi Raja. Waktu itu ia belum tahu asal-usulnya sendiri dan masih menjadi pangeran tepi. Diam-diam ia sudah bersekongkol dengan para pembesar yang berkuasa agar kelak dia dapat merebut tahta Ayah Bagindanya. Bila wafat sekarang secara resmi ia akan menjadi Raja tanpa berebut segala, menurut akal dia harus gembira karena cita-citanya akan terkabul. Namun aneh, setelah mendengar ucapan saudara-saudaranya itu, menjadi malu dan menyesal serta bingung pula de-a-air matanya lantas berlinang. Sudah tentu ia pun sangat gembira, tapi bukan gembira karena akan menjadi Raja, melainkan gembira karena kebalkan saudara-saudaranya itu. To'ako, kita harus merayakan urusan ini dengan gembira, mengapa kau malah menangis tanya Tiong Lian dengan tertawa. Tiong Siau menyambut wadang jinsom yang diberikan dan dihirupnya seteguk, lalu ia mengusap air matanya sendiri dan menyahut, kalian sudi mengakui seorang To'ako sebagai aku. Saking gembiranya aku menjadi menangis. Dahulu kau telah dibodohi Kan Ong, kini Kan Ong sudah binasa, habis gelap terbitlah terang, urusan yang sudah lalu itu buat apa diangkat lagi demikian Tiong Lian. Sudah banyak aku berdosa, untung kalian telah datang hingga aku dapat menjadi manusia baru lagi, kata Tiong Siau. Sekarang aku tidak inginkan apa-apa lagi, sebaliknya kalian jauh lebih menderita daripada aku, apalagi aku sudah memalsukan namanya Cumu, masakah perlu aku memalsukan kau naik tahta lagi? To'ako, tahta ini memang adalah hakmu, kau cuma dikembalikan kepada kedudukanmu yang sebenam ya dan bukan memalsukan siapa-siapa, ujar Cumu dengan tertawa. Bicara tentang menderita, derita sengsara yang kau rasakan tentu jauh lebih hebat daripada kami. Tentang urusan tahta, biarlah kita bicarakan besok saja, kata Tiong Siau akhirnya. Iya, memang To'ako perlu mengasuh dengan baik-baik, kata Cumu. Adapun konsep amanatmu kepada rakyat tentang kebangkitan negeri kita itu nanti akan ku siapkan, besok tinggal dibubui setempe saja. Dan selagi ia hendak undurkan diri, tiba-tiba Tiong Siau berkata pula, dan masih ada sesuatu yang perlu ku pesan padamu, di dalam gudang pusaka terdapat sejilid kitab pelajaran ilmu silat yang disebut Liong Lik Pichong, ada pula beberapa benda yang dapat digunakan oleh orang yang mempelajari ilmu silat, tadi aku tidak sempat mencarinya, besok hendaklah kau mencarinya dengan teliti. Urusan kecil ini tidak perlu To'ako pikirkan, asal kesehatan To'ako sudah putih, kita masih dapat mencarinya lagi bersama-sama, ujar Cumu. Semalam ini Cumu boleh dikata tidak tidur, ia sibuk menyiapkan amanat kebangkitan negerinya yang akan dibacakan oleh Sang To'ako kepada rakyat. Dan baru saja subuh tiba, cepat-cepat ia sudah mendatangi kamarnya Tiong Siau untuk mengundangnya ke istana agar penerima penghormatan para pembesar. Siapa duga kamarnya Tiong Siau sudah kosong melompong, Aoyang Wan juga ikut menghilang. Di dalam kamar hanya ditinggalkan sepucuk surat oleh Tiong Siau yang ditujukan kepadanya. Surat itu menyatakan bahwa Tiong Siau malu untuk tinggal di dalam negeri, maka minta Seng Adi suka memaafkan serta menggantikannya memikul tugas sebagai pemimpin rakyat. Tiong Siau dan Aoyang Wan Gambiam telah pergi melalui jalan di bawah tanah tanpa diketahui oleh penjaga, dengan sendirinya susah untuk dicari kembali. Terpaksa Cumu menurut pesan Seng To Ako dan menerima pengangkatan para pembesar dan naik tahta sebagai Raja Baru Negeri Masar. Meski Masar adalah sebuah negeri pegunungan yang kecil, tapi sesudah mengalami geger kerusuhan, urusan yang perlu diselesaikan juga sangat banyak sehingga Cumu sangat sibuk, untung ia dibantu oleh beberapa pembesar setia yang berpengalaman. Sementara itu Kang Lem dan Kok C.T. Hoa pindah tinggal di dalam keraton, sedangkan Ki Hiau Hang lebih suka kehidupan bebas, ia gemar pesiar, maka ia telah ikut si copet sakti dari India itu mengembara ke tanah Hindu untuk mengembangkan kepandaiannya. Hang Eb Nio, bekas permaisuri yang bersekongkol dengan Kayun itu, pada hari kedua sesudah Cumu naik tahta wanita itu lantas menggantung diri. Tapi mengingat wanita itu adalah bekas permaisuri ayah bagindahnya, maka Cumu tetap menguburnya dengan segala kehormatan secara resmi. Sesudah segala urusan agak lancar, suatu hari, Cumu teringat kepada pesan Seng To Ako peserta apa yang pernah didengarnya dalam percakapan rahasia antara Hang Eb Nio itu dengan Tian Mo Kau Chu tentang benda mestika dunia. Persilatannya terdapat di dalam gudang pusaka kerajaan. Waktu itu Hang Eb Nio berjanji hendak memberikan kunci gudang pusaka pada Tian Mo Kau Tiu mau membunuh Yap Tiong Siao. Kini sesudah wanita itu meninggal, kunci yang dimaksudkan itu entah berada di mana. Segera Cumu mengajak Tiong Lian menuju ke gudang pusaka melalui jalan rahasia yang telah dikenalinya, tuh. Tempo hari waktu mereka keluar dari gudang itu, pintu besi gudang itu hanya dirapatkan saja tanpa terkunci, maka dengan gampang dapat mereka buka kembali. Kunci gudang ini sudah hilang, sebaiknya Koko minta tukang kunci membuatkan kunci baru dengan pesawat rahasia yang baru pula, kata Tiong Lian. Selanjutnya gudang ini takkan dipakai lagi, buat apa mesti susah-susah membuatkan pesawat rahasia segala, sahut Cumu dengan tertawa. Tiong Lian melengat. Gudang ini takkan dipakai lagi? Aku tidak paham maksudmu, Tiong Lian heran. Harta pusaka ini ada sebagian adalah warisan leluhur kita, ada sebagian pula adalah hasil pengurasan kanong dalam tahtanya selama belasan tahun ini, pendek kata harta karun ini berasal milik rakyat, kata TVU mu. Oh apa barangkali kau berniat mengembalikannya juga kepada rakyat? Ya, apa gunanya harta sebanyak ini bagi kita? Masakah kita takut mati kelaparan? Asal milik rakyat, maka harus dikembalikan kepada rakyat. Aku rela dikutuk sebagai anak durhaka, tapi aku sudah bertekad akan mengoreksi perbuatan leluhur kita. Cumu berhenti sejenak, sinar matanya berkilatan, lalu menyambung lagi, aku akan mengiring warang yang dapat dipercaya untuk menjual harta pusaka ini ke negeri Persi, India atau Tiongkok. Hasilnya akan kita gunakan sebagai biaya pembangunan negeri demi kesejahteraan rakyat kita. Ya, aku akan mengundang pula kaum cerdik pandai dari negeri-negeri tetangga agar memberi pendidikan kepada rakyat untuk menaikkan tarap pengetahuan kita, pendek kata masih banyak urusan yang harus kita kerjakan. Wah, engkau benar-benar seorang raja yang bijaksana dan adalah engkohku yang baik, seru Tionglian dengan gembra. Kukira bila to'ako yang menjadi raja juga beliau pasti akan berbuat demikian, kata Cumu. Mulai besok berturut-turut harta karun ini akan ku keluarkan dan dijual untuk mulai membangun negara kita, berbareng aku akan mengangkat beberapa pembesar setia yang jujur dan bijaksana, nanti bila urusan sudah selesai, segera juga aku akan pergi mencari to'ako. Harta ini kita memang tidak perlukan, tapi beberapa mestika yang berguna bagi kaum persilatan seperti apa yang dikatakan to'ako iru akan bermanfaat bagi kita, ujar Tionglian. Ya makanya sekarang aku mau datang ke sini, sahut Cumu. Sementara itu mereka sudah berada di dalam gudang pusaka itu, kata Tionglian tiba-tiba, eh, koko apakah kau mencium semacam bau wangi yang aneh? Mungkin sisa bau granat berbisa yang diledakan nesotempo hari itu, ujar Cumu. Tapi rasanya bukan, kata Tionglian sesudah mengendus-endus pula. Cumu agak curiga juga tapi berkata, tempat ini hanya diketahui oleh to'ako sedia. Kau lupa kepada Tianmo Kaucu ujar Tiong Iyan. Tianmo Kaucu belum memperoleh kunci pintunya, Kayun dan Hong E. Nio juga sudah mati, tidak mungkin ia mengetahui jalan rahasia yang menuju ke sini. Habis, dari manakah datangnya bau wangi ini? Mungkin di sini memang tersimpan buangan, ketika to'ako bertempur dengan kedua saudara loh, mungkin mereka telah menumpahkan wadah wangian itu. Tapi tak perlu kita menerkasik keringawur, marilah kita mencari apa-apa yang penting saja. Mereka tidak tahu benda mestika apa yang mesti dicari, yang terlihat oleh mereka di situ hanya emas intan dan batu permata yang gemilapan belaka, sudah setengah harian toh tiada menemukan sesuatu benda yang ada sangkut prautnya dengan ilmu silat. Jangan-jangan yang dimaksudkan adalah obat mujarab sebangsa Tian Simchok apa segala ujar Tiong Lian. Masakah ada obat mustajab sebanyak itu sahut cumu dengan tertawa. Malam itu aku mendengar percakapan mereka dan jelas menyebut beberapa benda mestika. Apakah dia mengatakan bentuk benda itu? Dia pun tidak tahu, tutur cumu. Cuma ayah Baginda pernah menyinggung rahasia ini dan dari nada urayan hang ebnima itu, agaknya benda itu adalah sebangsa golok dan pedang mestika. Jika cuma berwujud senjata-senjata semacam itu tentu takkan banyak berguna bagi kita, ujar Tiong Lian. Ya, biarpun Liong Lik Pit Chong itu juga tiada banyak manfaatnya, ujar cumu. Ilmu silat suhuku mahasakti dan pasti jauh lebih tinggi daripada apa yang tertera di dalam kitab pusaka itu. Betapapun harus disesalkan juga jika kitab itu tidak kita ketemukan, mengingat adalah tinggalan ayah Baginda, ujar Tiong Lian. Boleh jadi ayah sudah menurun kitab itu, lalu aslinya telah dimusnahkan, kata cumu. Mengenai benda-benda mestika lain to aku cuma mendengar pembicaraan musuh saja, tapi barang apa sebenarnya tak diketahuinya, jadi sungguh-sungguh atau palsu tiada orang tahu. Demikianlah mereka berusaha merendahkan nilai benda-benda pusaka yang tak diketahui itu, bahkan Long Lik Pit Chong itu juga dianggap sepele, padahal dalam hati mereka merasa sayang juga, sebab mereka sadar benda-benda mestika itu tentu telah dicuri orang. Aku merasa agak aneh, tiba-tiba Tiong Lian berkata pula, apakah meragukan ada orang pernah masuk ke sini? Tanya cumu. Bukan soal ini. Kalau ada yang mencuri, maka sudah terang adalah Tianmo Kau Chu. Tapi yang kupikirkan ada sesuatu urusan lain. Urusan apa lagi? Bahwasannya leluhur kita adalah keluarga raja dan tidak mengherankan kalau memiliki harta pusaka sebanyak ini. Tapi mengapa juga memiliki benda mestika orang persilatan sebanyak ini? Leluhur kita memangnya juga orang persilatan. Leong LLK Pichong itu adalah pemberian seorang kosan kepada leluhur kita, bukankah kau sudah pernah dengar cerita tentang ini? Tapi sesudah turun-temurun sekian angkatan, sebenarnya juga sudah lama bukan orang persilatan lagi, ujar Tiong Lian. Kewali Leong LLK Pichong itu, habis barang-barang seperti Tian Shem Chok dan lain-lain yang belum kita ketemukan itu berasal dari mana lagi? Makanya aku tetap merasa keturunan keluarga kita ini rada-rada penuh rahasia. Haha, jadi leluhur kita juga kau curigai ujar cumu dengan tertawa. Sayang ayah bak menda sudah badal lagi hingga urusan leluhur kita susah diketahui. Kukira tidak perlu pikir yang tidak-tidak, marilah kita pergi saja. Hi, kota apakah ini tiba-tiba Tiong Lian menemukan sesuatu? Waktu cumu memperhatikan, kiranya ada al sebuah kotak berbentuk lonjong dan wama hitam pekat. Ia coba ketok-ketok dan ternyata menimbulkan suaranya ring, terang buatan dari besi dan bukan emas yang bernilai. Maka katanya, ini hanya sebuah kotak wadah perhiasan yang biasa saja, apa yang mengherankan? Justru karena kotak biasa, makanya aneh, sahut Tiong Lian. Kalau barang berharga, tentu aku tidak menaruh perhatian. Apa yang dikatakan Tiong Lian itu memang beralasan di tengah-tengah harta pusaka yang tiada ternilai itu terdapat sebuah kotak besi yang tak berharga, hal ini benar-benar luar biasa dan aneh. Jangan-jangan di dalam kotak ini tersimpan benda-benda yang aneh, kata cumu akhirnya sesudah memikir sejenak. Dan waktu kotak itu dibukanya, ternyata isinya cuma sebuah sisir, sebuah cermin kecil. Sisir adalah buatan dari kayu dan cermin buatan dari perunggu, mungkin saking tua cermin itu sudah guram. Sisir dan cermin seracam itu adalah milik kaum wanita umumnya sedikit pun tidak mengherankan. Tapi di bawah barang-barang itu terdapat pula beberapa helai kertas surat yang sudah menguning. Waktu Tiong Lian membentang sehelai kertas surat itu lalu diberikannya kepada cumu dan berkata, Koko aku tidak kenal hurufnya, boleh kau membacakannya untukku. Kiranya surat itu ditulis da'am huruf masar kertas surat itu sudah hampir hancur tulisannya juga samar-samar. Sesudah diperiksa dengan teliti, akarnya cumu berseru pelahan. Aneh. Bagaimana bunyinya tanya Tiong Lian? Seperti surat seorang gadis kepada kekasihnya dan melukiskan betapa rasa rindunya kepada seng kekasih, kata cumu. Oh wajah Tiong Lian menjadi merah. Diam-diam ia pun heran mengapa leluhurnya telah menyimpan surat cinta orang lain di dalam gudang pusaka kerajaan. Tapi bagian terakhir dari surat ini agak menarik, kata Churo pula. Gadis itu entah kemana akhirnya, tapi di sini telah dikatakan bahwa untuk selanjutnya dia takkan kembali lagi, maka seng kekasih diminta jangan memikirkan dia tapi lebih baik lapangkan hati dan tekun mengatur negerinya saja. Aneh, kata Tiong Lian. Jika begitu, bukankah kekasih yang dimaksudkan itu adalah leluhur kita? Dan sebagai raja setiap. Gadis yang disukainya dapat diboyong ke dalam keraton, siapa lagi yang dapat merintangi kehendaknya. Tapi mengapa mereka terpaksa mesti berpisah? Cumu coba membuka pula surat kedua. Surat ini agaknya ditulis kemudian, keadaannya lebih bersih dan terang daripada surat pertama. Isinya ternyata sangat sederhana, Cumu menuturkannya kepada Tiong Lian, gadis itu telah menikah kepada seorang lain dan melahirkan seorang putra. Dia minta bekas kekasihnya itu cinta kepada putranya itu seperti cinta kepada dia, semoga di hari kemudian jangan sekali-sekali bertemu di medan perang dengan putranya itu. Aneh, mengapa wanita itu membayangkan kemungkinan bekas kekasihnya akan bertemu dengan putranya di medan perang? Dan sesudah anak itu dewasa entah bagaimana jadinya dengan mereka, ujar Tiong Lian terheran-heran. Siapa bisa tahu sahut Cumu tertawa. Coba lihat betapa tua surat ini, paling sedikit adalah tinggalkan ratusan tahun yang lalu dan anak itu mungkin juga sudah lama mati. Dan masih ada sehelai lagi, coba boka apa bunyinya? Eh, seperti sepucuk surat dinas kata Tiong Lian. Surat ketiga itu memang lain daripada kedua surat pertama tadi. Kertas surat ketiga ini sangat baik, malahan di atasnya masih jelas tertera tanda setempel besar warna merah. Sesudah membacanya lagi, lalu Cumu bercerita, memang benar terkaanmu, ini bukan surat pribadi, tapi adalah surat negara dari negeri unberan. Surat negara. Wah, tentu jauh lebih penting daripada surat dinas biasa. Dan mengapa disimpan bersama dengan surat cinta pribadi tanya Tiong Lian. Sebenarnya surat ini pun urusan dinas biasa tiada sesuatu yang istimewa, kata Cumu. Urusan apakah isi surat itu? Tentang Raja Kunyberan yang baru naik tahta dan kita diundang mengiring utusan menghadiri upacara penobatan Raja baru itu. Terletak di manakah negeri Kunyberan itu? Kunyberan benar-benar adalah negeri tetangga kita. Kalau negeri kita terletak di selatan kaki Gunung Altai, adalah negeri tetangga itu terletak di utara gunung, jadi di antara kedua negeri hanya dipisahkan oleh sebuah gunung saja tapi untuk bisa sampai di sana juga diperlukan waktu 10 hari sampai setengah bulan, lalu ia memperhatikan tanggal surat itu dan berkata pula, dan peristiwa ini ternyata sudah terjadi 70 tahun yang lalu. Begitulah mereka tidak habis paham mengapa surat undangan Bektu saja juga mesti disimpan dengan begini rapi. Lapat-lapat Tiong I.N. merasa surat-surat itu tentu ada hubungannya satu sama lain cuma bagaimana duduk perkara yang sebenarnya susahlah diketahui. Sudahlah, toh orang-orang yang bersangkutan sudah tiada lagi, tidak perlu kita memeras otak memikirkannya, kata Cumu akhirnya dan menyimpan kotak krias itu. Kemudian mereka keluar dari gudang pusaka itu. Hasil yang mereka cari tidak ada sebaliknya malah tambah soal-soal yang mencurigakan dan menguatirkan. Curiga terhadap bunyi surat-surat kuno itu dan kuatir karena lenyapnya benda-benda mestika yang hendak mereka cari. Sesudah kembali ke tempat tinggal masing-masing, Tiong I.N. sangat kesal, ia ingin mencari Kang Hei Tian untuk menghilangkan rasa masgulnya. Tapi sesudah dipikir, ia ganti haluan, yang dicari adalah gurunya. Kok Cih Hoa? Saat itu Cih Hoa bersandarkan iangkan dan sedang memandang jauh ke sana seperti sedang merenungkan sesuatu. Ketika Tiong I.N. datang dan menyapanya, pelahan-lahan Cih Hoa membelai rambut nona itu dan berkata dengan suara halus, Lian Ji, selama beberapa hari ini tampaknya kau agak kurus. Hanya agak sibuk mengenai pekerjaan, tapi semangatku cukup segar, sahut Tiong I.N. Suhu, apakah engkau cocok tinggal di dalam keratons ini? Terlalu enak menjadi terasa kikup malah, sahut Cih Hoa dengan tertawa. Maka aku pikir akan mohon diri saja. Bukankah Suhu hendak menunggu kembalinya Kim Tai Hiap, kata Tiong Lian. Tanpa merasa lima hari sudah lalu toh Suhu tiada urusan lain, mengapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Justeru ada suatu urusan, tadi Tiong Pangcu telah datang ke sini, kata Cih Hoa. Oh, mengapa pengemis tua itu tidak menemui koko? Mungkin karena persoalan nona Hoa, maka pengemis tua itu kurang puas kepada kalian. Ia tidak masuk ke sini, hanya melalui penjaga minta aku menemuinya di luar keraton. Tabiat pengemis tua itu memang agak aneh, kalian tidak perlu salahkan dia. Tapi kedatangannya ini bukanlah untuk persoalan kalian, tapi dia membawakan berita tentang Eksupek. Dia sendiri adalah Pangcu Sekte Utara dan Eksupek kalian adalah Pangcu Sekte Selatan, untuk urusan penggabungan kedua sekte mereka itu bulan yang lalu mereka telah mengadakan perundingan. Eksu Hang belum tahu. Jejaku, maka minta Tiong Pangcu mencari kabar tentang diriku. Kabarnya pemerintah ada usaha yang tidak menguntungkan Binsan Pail kita dan Kepang, sebab itulah Pek Suheng dan Loh Suheng yang menjaga rumah itu sagat khawatir dan minta aku lekas pulang. Jika begitu, maka aku pun tidak berani menahan Suhulak, kata Tiong Lian. Suhu. Suhu, ia pandang sekejap pada Sang Guru seperti hendak mengatakan apa-apa, tapi tidak jadi. Apakah kau merasa berat berpisah dengan aku, tanya Cih Hoa. Kebetulan juga, aku memang hendak bicara sesuatu dengan kau. Silakan Suhu memberi petua, ujar Tiong Lian. Aku ingin tanya kau lebih dulu, apakah kau bersedia melepaskan hakmu sebagai putri kerajaan dengan kehidupannya yang mewah bahagia, tanya Cih Hoa. Aku tidak ingin menjadi putri segala, tapi ingin ikut bersama Suhu saja. Cih Hoa sangat terhibur atas jawaban itu. Katanya, aku pun menduga akan jawabanmu ini. Aku sudah menjabat sebagai Chiang Bunjin selama belasan tahun, sudah lama aku ingin meletakkan beban kewajiban ini, sekarang kau sudah dewasa, sekembalinya di Binsan. Dan segera aku hendak menurunkan jabatan Chiang Bunjin TNI kepadamu. Tiong Lian terkejut, sahutnya Tecu. Tecu cuma ingin selalu berada di damping Suhu dan tidak ingin menjadi Chiang Bunjin segala. Tecu masih terlalu muda dan kurang berpengalaman, mana Tecu sanggup memikul tanggung jawab seberat itu. Dahulu waktu aku diangkat menjadi Chiang Bunjin usiaku juga tidak lebih tua daripada umurmu sekarang, segala apa itu juga mesti belajar dari mula. Ehem, agaknya kau pun mempunyai sesuatu kandungan pikiran, boleh kau ceritakan pada gurumu. Aku pikir akan senantiasa mendampingi Suhu, tapi, tapi aku merasa takut pula. Titik. Takut apa Chi Hoa menegas? Terkadang aku suka pikir ada lebih baik tinggal di tempat pegunungan yang jauh dari Tiong Goan ini, agar, agar-agar terhindar dari banyak kesukaran. Tetapi ai, Tecu merasa berat juga berpisah dengan Suhu. Sebagai seorang tua, tanpa dijelaskan juga Chi Hoa paham akan perasaan seng murid. Pada suatu ketika Kang Hei Tian harus kembali ke Tiong Goan, sekarang Tiong Lian bilang hendak tinggal di negeri pegunungan ini, itu berarti akan berpisah dengan Hei Tian dan bermaksud menghindarkan pertemuan kembali dengan pemuda itu. Perasaan kaum gadis seperti ini dahulu juga pernah dialami Kok Chi Hoa, maka diam-diam ia tertawa geli, kau merasa berat berpisah dengan aku, padahal kau lebih-lebih berat kalau berpisah dengan Kang Hei Tian. Lian Ji, bagaimana kah urusanmu dengan Hei Tian tanyanya kemudian? Muka Tiong Lian menjadi merah, sahupnya dengan menunduk, berhubung kepergian nona Hoa secara mendadak, maka dia merasa sagat masgul. Hal itu sudah kuduga, yang kutanyai alah bagaimana dia terhadap kau? Aku, aku tidak tahu. Masakah tidak tahu? Selama ini aku anggapkah sebagai putriku sendiri, dera depanku apakah kau perlu merasa malu-malu segala? Maka berkatalah Tiong Lian dengan masih kikuk-kikuk, dia tak menyatakan apa-apa padaku, tapi ku tahu dia, dia suka padaku. Apakah dia tidak pernah menyatakan sesuatu permintaan maaf padamu? Tidak, dia toh tidak pernah berbuat salah apa-apa, mengapa mesti minta maaf? Baiklah jika begitu, kata Chi Hoa dengan lega. Baik apa? Sebab hubungannya dengan nona Hoa itu melulu hubungan persaudaraan saja. Rupanya Chi Hoa telah hubung-hubungkan urusan Tiong Lian ini dengan dirinya sendiri. Nasib mereka memang hampir sama, tapi kalau dibandingkan secara teliti ada banyak terdapat perbedaan. Dahulu sesudah Lai Seng Lem meninggal, Kim Si Ih telah mendekati pembaringannya dan memohon maaf padanya, hal itu disebabkan Kim Si Ih memang mempunyai perasaan yang tidak dapat melupakan hubungannya dengan Lai Seng Lem, lantaran menyesal telah mengecewakan harapan Lai Seng Lem makanya ia minta dimaafkan. Sebaliknya sekarang Kang Hei Tia dengan setulus hati mencintai Kok Tiong Lian, hal ini menandakan perasaannya kepada Hoa Intik adalah tidak sama seperti Kim Si Ih terhadap Lai Seng Lem, sebab itulah ia pun tidak perlu minta maaf kepada Tiong Lian. Tentang perasaan cinta yang halus dan meresap itu sudah lama dipahami Kok Chi Hoa, sebaliknya Kok Tiong Lian belum lagi merasakannya. Suhu, aku pun ingin tanya sesuatu padamu, kata Tiong Lian kemudian. Tentang apa? Dahulu waktu Kim Tai Hiap meninggalkan engkau, apakah engkau merasa sedih? Semula memang merasa sedih, tapi kemudian pun tidak. Sebab apa? Persahabatan di antara sesama kita paling utama ialah saling mengarti, aku cukup memahami perasaannya BHW bila dia tidak berbuat begitu, untuk selamanya tentu dia takkan hidup tenteram, Sebab itulah maka aku pun tidak ingin menambah kesukarannya. Dan bila kedua pihak dapat bertemu lagi dengan saling memahami perasaan masing-masing, maka segala rasa masgul itu pun akan lenyap dan tidak perlu sedih lagi. Tiong Lian seperti menyadari sesuatu, katanya, sebab itulah sekarang kau pun tidak perlu mesti menunggu kembalinya Kim Tai Hiap, bukan? Benar, bila tiba waktunya tentu dia akan datang sendiri, sahut Chi Hoa. Ia membelai-belai rambut Seng Murid dan berkata pula dengan terharu, Lian Ji, jangan khawatir, jalan yang pernah kutempuh tidak nanti kau ulangi lagi. Pergilah mengasuh saja, besok kau masih harus bebenah seperlunya. Waktu itu Seng Dewi malam sedang menongol dari balik segumpal awan tebal, suasana tetap suam kelam. Meski Seng Guru menyuruh dia pergi mengasuh, tapi Tiong Lian tidak menuruti pesan Seng Guru, sebaliknya ia masih berjalan-jalan seorang diri di tengah taman, pelahan-lahan, tanpa terasa ia telah menuju ke tempat tinggalnya Kang Heitian. Tiba-tiba dilihatnya dari depan sana ada seorang sedang mendatangi dengan menyisir tumbuh-tumbuhan, ketika diperhatikan, bukankah itulah Kang Heitian adanya? Hei ko, mengapa kau belum tidur, hendak kemana kau malam-malam Tiong Lian menyapa? Justeru hendak datang ke tempatmu, tak tersangka kau sudah datang kemari. Kedua orang lantas berhenti di tepi empang, air empang jemih menghijau, di bawah sinar bulan daun teratai mengambang tenang di permuaan air hingga suasana bertambah sunyi rasanya. Heitian bermaksud memetik setangkai bunga teratai, di bawah daun teratai yang lebar itu bersembunyi sepasang wan yang merpati air, kedua ekor binatang itu agaknya terkejut waktu daun teratai disentuh Kang Heitian hingga mereka merenang keluar dengan terpencar. Heitian seperti teringat sesuatu, ia urung memetik bunga dan berkata dengan suara pelahan, Lian Muai, apa barangkali ada sesuatu yang hendak kau katakan pada aku? Tiong Lian juga termenung-menung mengingat apa-apa, selang sejenak baru menjawab, sesudah bertemu kau aku menjadi tidak tahu kera bagaimana harus mulai bicara. Maka lebih baikkah saja yang bicara lebih dulu? Heitian menunjuk bunga teratai, katanya, teratai ini sangat indah. Tiong Lian tertawa, katanya, sesudah menung sekian lamanya opa cuma satu kalimat ini saja yang hendak kau katakan pada aku? Air rempang ini setenang kaca, sebab tiada gelombang apa, maka sepasang wan yang itu dapat berenang Kian kemari dengan bebas, sungguh aku merasa iri sekali kepada mereka. Sayang besok aku takkan dapat melihat mereka lagi. Apa begitu buru-buru kau akan berangkat? Ayahku sudah sekian lamanya meninggalkan rumah, ibu tentu sangat mengharapkan pulangnya. Aku sendiri pun sudah sangat kangen kepada ibu, maka besok aku bermaksud berangkat pulang bersama ayah. Orang hidup dirantau tentu rindu kepada kampung halaman, hal ini adalah perasaan umum setiap orang, ujar Tiong Lian. Tapi kecual kau merindukan ibumu, apakah kau masih terkenang kepada seseorang lain? Lian Moai, sahut Heitian, kau cukup kenal perasaanku, maka aku pun tidak perlu mendusai kau. Pada sebelum pulang ke rumah aku memang perlu berkunjung lagi ke Cut Incheng untuk menjenguk nona hoa di sana. Apa kau? Aku justru hendak minta Kasuka pergi menjenguknya, kalau kau tidak mau, aku malah akan mendamberat kau. Tiba-tiba Heitian berkata, hatiku merasa tidak enak, aku selalu merasa telah berbuat salah. Tanda petik. Perasaan Tiong Lian mendebur keras, teringat olehnya ucapan Seng Suhu tadi, maka cepat ia memotong, kau merasa berbuat salah. Salah kepada. Tanda petik. Belum lagi siapa diucapkannya, namun Heitian sudah meneruskan, nona hoa tinggal pergi begitu saja, maka aku merasa agak berdosa padanya. Tiong Lian menghala nafas lega atas keterangan itu, katanya kemudian, nona hoa jelas sangat kesemsem padamu, maka kau harus pergi menyembangi dia, bahkan, bahkan, pendek kata, apapun aku takkan menyalahkan kau. Iian muai, ujar Heitian, aku mempunyai suatu pikiran yang aneh, hendaklah kau jangan mencertawakan diriku. Kupikir. Tanda petik. Aku takkan mentertawa, kau, apa yang kau pikir, katakanlah, sambung Tiong Lian. Kupikir mengenai guru kita berdua, sahut Heitian. Bukankah kau pun sependapat bahwa mereka adalah dua sejoli sahabat yang paling karib? Ya, di dunia ini mungkin tiada pasangan sahabat yang demikian, persahabatan kekal selama lebih 20 tahun tanpa goyah sedikitpun. Hal ini sebenarnya susah dilakukan oleh setiap orang. Tiba-tiba Tiong Lian memandang Heitian lekat-lekat dan menjawab. Hei ko, berangkatlah kau, aku akan dapat melakukannya. Tidak, bukan maksudku agar kau sendiri berbuat demikian, ujar Heitain. Ya, aku paham pikiranmu, kata Tiong Lian dengan tertawa. Pabila semua orang hidup bersama di suatu tempat seperti saudara sendiri, tanpa cemburu tiada curiga dan bebas dari rasa kesal, bukankah segalanya akan sangat baik? Tapi pikiranmu itu tidaklah aneh, sebab aku pun pernah berpikir begitu. Namun, orang lain belum tentu sama pikiran dengan kita. Urusan manusia memang susah diduga, kata Heitian. Misalnya Nona Au yang bisa mendadak kawin dengan Toa Ko, sebelum kejadian itu siapa yang pernah menduganya? Oh, apakah kau pun berharap Nona Hoa juga mengalami kejadian seperti itu, kata Tiong Lian. Tapi ia lantas goyang kepala dan menyambung pula, di dunia ini tiada sesuatu yang bisa sama bulat, pikiranmu itu agak terlalu senaknya saja. Meski aku baru kenal Nona Hoa tapi lapat-lapat aku merasa wataknya jauh berbeda daripada Nona Au yang. Memang pendapat Tiong Lian itu tepat. Watak Au yang men itu terlalu menuruti keinginannya, keras dalam menghadapi segala apa, baik cinta maupun dendam, tapi ia pun seorang wanita yang berpikiran panjang, mau menerima dan suka memberi pula. Sebaliknya Hoa intik lebih kukuh dalam segala sesuatu dan lebih mudah patah harang. Nah, apa yang kupikir sudah kukatakan semua padamu, jika Nona Hoa sudah selesai urusannya atau dia dapat memaafkan aku, maka aku akan kembali, kembali. Untuk apa selat Tiong Lian? Untuk mendampingi kau setiap hari dan menyaksikan kebebasan sepasang wan yang yang berenang di tengah kolam itu, sahut Hyetian. Wah, akan membosankan saja, kata Tiong Lian dengan tertawa. Dan kalau dia tidak mau, aku tidak ingin gak menderita, sahut Hyetian, maka aku pun akan meniru suhuku, selama hidup ini aku akan mengembara kesegena penjuru. Dan bila demikian halnya aku pun berharap kau akan sama seperti dia anggaplah aku seperti kakak sendiri. Maksud Kang Hyetian itu cukup jelas. Yang dicintai sebenarnya adalah kok Tiong Lian tapi ia ingin minta pengartian dahulu dari Hoa Inpik baru kemudian akan memperistrikan Tiong Lian. Jika Inpik tidak mau mengarti, maka mereka bertiga terpaksa harus mempertahankan persahabatan yang suci murni saja. Hal ini berarti mengulangi sejarah percintaan Kim Si'ih. Daulu Si'ih mencintai kok Chi Hoa, sebaliknya Le Seng Yam tergila-gila kepada Kim Si'ih, akhirnya Chi Hoa mengasingkan diri dan Le Seng Lam juga tewas pada saat Si'ih sadar akan cinta Le Seng Lam itu, namun sudah terlambat. Pabila seorang gadis yang berpikiran sempit, demi mendengar ucapan Kang Hyetian itu tentu akan tidak senang. Tapi kok Tiong Lian adalah seorang nona yang tulus hati, seorang gadis yang berjiwa bersih, demi mendengar itu, ia tidak mengunjukkan rasa kecewa, tapi juga tidak menutup-nutupi perasaannya sendiri. Dari, sahutnya dengan tertawa, aku senang untuk berdampingan selamanya dengan kau, tapi aku pun tidak ingin ada orang menjadi korban dan menderita lantaran kita. Sebab itu, asal kau merasa tindakanmu akan menjadikan nona Hoa bisa hidup bahagia, maka aku takkan punya ganjeklan hati apa-apa. Hei Tian memandang bunga di tengah kolam, lalu pandang pula gadis di depannya, pikirnya di dalam hati, adik Lian benar-benar sesuai dengan namanya sama suci bersihnya seperti bunga teratai ini, Lian sama dengan teratai. Tiba-tiba Tiong Lian memetik setangkai bunga teratai itu, katanya, jika kau suka pada bunga ini, boleh kau membawanya setangkai. Besok aku tidak menghantar lagi. Engkohmu sangat sibuk, besok aku pun tidak mohon diri lagi padanya, harap kau suka menyampaikan salamku padanya, kata Hei Tian. Mereka lalu berjabatan tangan dan saling pandang dengan termenung dan mengebeng air mata. Selang sejenak, akhirnya Tiong Lian berkata dengan pelahan, baiklah, boleh kau pergilah. Ia tetap tidak mau mengatakan bahwa ia pun hendak pergi bersama gurunya segala sesuatu itu dilakukannya demi Kang Hei Tian. Tiong Lian menyaksikan bayangan Kang Hei Tian menghilang di balik semak-semak pepohonan sana, waktu ia berpaling kembali dan memandang bayangan sendiri yang tersorot cahaya rembulan di dalam kolam, tertampak air kolam sedikit membuai, supasang merpati air tadi telah berenang kembali ke tempatnya semula hingga bayangan Tiong Lian dikacaukan. Dengan rasa kesal Tiong Lian membatin, supasang merpati ini sedikit pun tidak khawatir diganggu pihak ketiga dan boleh selamanya tidak berpisah. Tapi aku tidak dapat tidak berpisah untuk sementara dengan Hei Ko. Namun itu adalah kerelaanku sendiri. Aku tidak boleh jalan bersama dia agar tidak mempengaruhi perasaannya. Ya, benar, harus begini, keberangkatanku dengan suhu biarlah ditunda satu hari lagi. Seorang diri Tiong Lian termenung-menung di tepi kolam, sementara itu rembulan sudah menggeser jauh di ufuk barat, sinar bintang sudah suram, tanpa merasa subuh sudah tiba. Dengan rasa hampa barulah Tiong Lian kembali ke kamarnya. Sebelum tidur ia menulis pula secarik surat suruh pelayan menyampaikan kepada gurunya untuk memberitahu maksudnya agar keberangkatan mereka ditunda sehari. Waktu ia bangun tidur, sementara itu sudah dekat Lohor. Sehabis makan siang, pergilah ia menemui engkohnya. Cumu juga sudah mengetahui kepergian Kang Hyetian, segera ia menanya, mengapa Kang Suheng begitu buru-buru berangkat tanpa pamit dulu padaku, apakah kau tahu sebabnya? Dia khawatir bikin repot padamu, maka minta aku menampaikan maaf padamu, sahut Tiong Lian. Bagaimana kah urusan kalian, mengapa kau rela membiarkan dia pergi tanya Cumu dengan heran? Kenapa aku tidak kera, segala apa yang dia ingin katakan toh sudah dikatakannya, sahut Tiong Lian. Oh, jadi kalian sudah saling berjanji sehidup semati. Apakah kalian sudah menetapkan soal pernikahan pula tanya Cumu dengan tertawa? Koko mengapa kau memikirkan sebegitu jauh, apakah hubungan antara lelaki dan wanita itu hanya terjadi dalam hubungan suami istri Ujar Tiong Lian dengan wajah merah jengah? Boleh jadi selama ini kami tidak akan pernah menikah. Hi, mengapa kau berpikir demikian? Masakah kau akan menconteh suhu kita? Adapun mereka itu adalah karena terpaksa, tapi kalian kan tidak terjadi apa-apa. Apa mungkin Kang Suheng juga sudah mempunyai kekasih lain seperti suhu kita dengan mendiang leseng LRMI itu? Agak mirip, tapi juga tidak sama, sahut Tiong Lian. Koko, biarlah kuceriterakan saja padamu. Lalu ia pun menuturkan pecebio caranya dengan Kang Hei Tian semalam tentang Hua Inpik. Untuk sejenak cumu termangu-mangu, kemudian ia berkata, Kang Suheng adalah seorang yang baik dan jujur, tidak mungkin dia mengecewakan kau. Kau percaya padanya, aku pun dapat mempercayainya. Besok aku dan suhu juga akan berangkat pergi, kata Tiong Lian pula. Titiknya, aku tahu lambat atau cepat kalian tentu akan meninggalkan sini, kakak beradik kita ini tidak selalu dapat berkumpul seperti sekarang, mengapa kau tidak tinggal sedikit hari lagi? Apakah di dalam hatimu melulu terdapat seorang engkau heriau saja? Aku hanya bergurau saja dengan kau, memang sudah SC pantasnya kau pun ikut menyusulnya agar kalian tidak terpisah terlalu jauh. Aku pun bukan karena ingin menyusul dia, tapi adalah karena suhu mempunyai urusan penting yang harus buru-buru pulang, kata Tiong Lian. Ya, sudah, lebih baik kau berangkat saja daripada mendapat kesulitan lagi. Aneh, apa maksudmu? Kau khawatir aku menimbulkan kesulitanmu di sini? Benar, kesulitan ini memang ditimbulkan kau, hal itu pun aku tidak pernah duga sebelumnya, kesulitan tentang apakah itu? Sekarang kau adalah putri semua orang mengetahui pula seng putri sangat cantik dan pintar, pandai ilmu silat pula. Koko, mengapa kau menggoda aku saja, Omel Tiong Lian? Aku bicara dengan sungguh-sungguh, sahut cumu. Justru karena namamu sudah terkenal merata di padang rumput hikam, hingga para kelompok suku bangsa di sekitar sini sudah kenal semua. Maka tadi sudah ada seorang tamu yang sengaja datang dari jauh untuk meminang dirimu. Oh, bisa terjadi begitu? Ya, orang itu adalah utusan dari suku Bursin yang melamar kau bagi putra pangeran mereka. Mereka membawakan hadiah yang berharga, bahkan memerahkan pula sehelai surat pernyataan persekutuan dengan kita dan mohon aku menjodohkan putri kita dengan pangeran mereka. Habis bagaimana jawabmu? Meningat kesanggupan mereka untuk bersekutu dengan kita maka aku telah menerima baik permintaan mereka. Ha, apa betul seru Tiong Lian melondiak kaget. Tapi demi melihat sikap cumu agak mencurigakan, akhirnya ia tertawa dan berkata pula, Koko, kau sengaja menggoda aku lagi. Aku tidak percaya kau telah terima permintaan mereka. Sudah tentu aku tidak mungkin menerima permintaan mereka, sahut cumu akhirnya. Dengan sendirinya aku telah menolak lamaran mereka dengan secara halus. Dengan kurang senang utusan mereka lantas membawa kembali hadiah-hadiah itu dan tentang persekutuan dengan suku Bursin menjadi gagal juga. Sungguh tidak nyana akan timbul kesulitan seperti ini, ujar Tiong Lian. Lantaran deriku hingga kau mesti bermusuhan dengan negeri tetangga. Bermusuhan sih tidak, cuma saling kurang senang saja, sahut cumu. Kesulitan demikian masih akan timbul lagi, maka aku pun berharap kau bisa lekas menikah, dengan demikian aku akan punya alasan yang kuat untuk menolak setiap lamaran orang. Untung besok juga aku akan berangkat pergi dan kesulitan-kesulitan yang akan timbul takkan menimpa atas diriku, sahut Tiong Lian dengan tertawa. Apakah dalam sidang pagi tadi ada kejadian-kejadian yang menarik? Cumu berpikir sejenak lalu berkata, ada beberapa utusan dari kelompok suku-suku kecil dan negeri tetangga telah datang menyampaikan selamat padaku. Di antaranya terdapat juga utusan dari negeri kunyberan, inilah yang agak aneh. Apanya yang aneh? Tanya Tiong Lian. Negeri tetangga menyampaikan selamat padamu, bukankah ini urusan biasa saja? Kunyberan terletak di balik gunung saja, meski jaraknya tidak sejauh suku Bursin di sebelah sana, tapi jalannya lebih susah ditempuh. Bursin terpisah jauh di padang rumput sana, tapi dengan kuda yang cepat dalam waktu 3-4 hari saja sudah bisa sampai di sini. Sebaliknya negeri kunyberan ke sini tak dapat ditempuh dengan menunggang kuda maka sedikitnya harus makan waktu 10 hari atau setengah bulan. Padahal aku baru genap 10 hari diangkat menjadi raja, mengapa mereka dapat memperoleh berita secepat ini? Tiong Lian menjadi heran juga oleh keterangan itu. Katanya, jangan-jangan utusan mereka itu bisa terbang. Tapi siapa pula yang mengirim berita pada mereka dan begitu cepat sampainya? Jika kau sanksi, kenapa kau tidak tanya utusan mereka itu? Kau kira seorang raja boleh bicara dengan bebas di waktu menerima duta setiap negeri asing? Pada waktu bertemu, semuanya sudah diatur bagian protokol. Ketika dah menyerahkan surat ucapan selamat rajanya, seorang pembesarku menerima surat itu dan diserahkan padaku, lalu aku berbangku menanyakan keselamatan raja mereka. Sesudah membalas hormat dan bicara sedikit tentang ucapan selamat, kemudian ia harus mohon diri. Mana boleh aku bertanya sesukanya, sebab ini akan melanggar kesopanan diplomatik. Pantaskah sebenarnya tidak suka menjadi raja? Kiranya raja juga terikat oleh macam-macam peraturan, setiap tutur kata, setiap gerak-gerik selalu harus hati-hati. Tapi terhadap utusan itu aku toh ajukan sedikit pertanyaan juga, kata Cumu. Bukankah tempoh hari kita pernah membakar surat dinas dari Kunbran? Yaitu pada 70 tahun yang lalu dikala raja baru mereka dinobatkan. Waktu aku bicara tentang ini, maka utusan itu telah memberitahukan padaku bahwa raja tua itu sampai sekarang masih hidup. Wah, tentu sudah sangat tua, bukan? Apakah masih dapat mengatur pemerintahan? Usia raja tua itu sekarang sudah 89 tahun dan sudah mengundurkan diri pada 10 tahun yang lalu, adapun raja baru, raja yang sekarang adalah cucunya yang tertua, usianya baru lebih 40 tahun. Leluhur kita menyimpan surat dinas itu dengan begitu hati-hati, entah apa gunanya. Aku sendiri juga merasa aneh, dan sekali ini tentang penobatan diriku, mereka juga mendapat kabar sedemikian cepat dan lekas-lekas menyampaikan ucapan selamat seakan-akan untuk menandakan bahwa hubungan di antara kedua negeri lain daripada yang lain. Sesudah selesai sidang pagi tadi diam-diam aku telah tanya beberapa pembesar tua kita dan dari keterangan mereka itu ternyata berlawanan dengan apa yang kupikir ini. Kiranya waktu raja tua kunberan itu naik tahta dan mengundurkan diri telah dua kali mengirim pemberitahuan kepada kita, selain itu mereka tidak pernah mengadakan hubungan apa-apa dengan kita. Tapi sewaktu Kayun merebut kekuasaan, mereka justru menggunakan alasan hubungan baik turun-temurun dengan keluarga danu kita, maka tidak mengakui kedudukan Kayun. Tindakan demikian kan sangat tepat. Tapi dengan alasan itu pula mereka telah menyerang pemerintahan Kayun serta merebut suatu bagian wilayah kita di sebelah utara. Dan sekarang Kak sudah menjadi raja, kau boleh secara resmi minta kembali tanah wilayah kekuasaan kita itu. Benar, aku pun sudah siapkan nota dinas untuk minta kembali tanah wilayah kekuasaan kita itu dan akan kubawakan duta mereka itu jika akan pulang nanti. Setelah berhenti sebentar, kemudian Cumu berkata pula, Sudahlah, kita tidak bicara tentang politik lagi. Besok Kak sudah akan berangkat, maka aku ingin minta kau melakukan sesuatu. Urusan apa tanya Tiong Lian? Aku merencanakan penjualan harta pusaka dalam beberapa partai, aku sudah suruh beberapa orang kepercayaanku membawanya sebagian untuk dijual derpasar Persi dan Hindu. Sekarang kau akan pulang ke Tiongkok bersama Suhumu, kebetulan kau pun dapat membantu aku membawanya sebagian. Tapi aku tidak biasa menjadi makelar harta mestika begitu, kata Tiong Lian dengan tertawa. Sudah tentu kau tidak perlu jual beli sendiri. Bin San P dan Kek Pang banyak terdapat orang-orang cerdik pandai, kau boleh minta bantuan mereka untuk menyelesaikan urusan ini. Baik, tapi aku tidak mau cembawa terlalu banyak. Sudah tentu aku akan memilihkan beberapa buah yang paling berharga saja agar kau mudah membawanya. Dan jika kau suka, boleh juga kau memilihnya beberapa buah. Kelak waktu kau menikah belum tentu aku bisa hadir, maka anggaplah sebagai hadiah dariku. Bukankah kau sendiri menyatakan bahwa harta pusaka itu tak bisa dianggap sebagai milik kita tapi adalah milik rakyat? Kenapa kau boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi demikian Tiong Lian pura-pura menegur? Cumu terbahak-bahak, katanya, tajam benar mulutmu ini. Kalau kau tidak pergi dari sini, tentu aku akan angkatkah sebagai menteri wanita untuk bidang khusus penasihat dan kritik. Sudahlah, jangan membuang waktu lagi. Kalau mau ke sana, marilah lekas, ujar Tiong Lian. Begitulah mereka lantas mencunjuk ke tempat rahasia yang terletak di bawah gunung-gunungan palsu, tu untuk masuk. Kesitu harus membuka sepotong batu penutup dengan tiara tepat. Dan baru Cumu hendak memutar tombol untuk menggeserkan baru penutup itu, tiba-tiba ia tertegun. Apa ada sesuatu yang tidak betul? Ternia Tiong Lian dengan heran. Ya, seperti ada orang telah datang ke sini, sahut Cumu. Tiong Lian terkejut. Dari mana kau tahu? Tanyanya. Batu ini mestinya penuh lumut. Waktu kita datang ke sini tempoh hari telah tergosok sebagian lumut ini, tapi sekarang coba lihat. Ada sebagian besar lumut itu sudah mengelotok, dari tanda ini membuktikan bahwa orang yang datang kemudian ini tentu berperawakan kekar, tangannya jauh lebih besar daripada aku, demikian tutur Cumu. Wah, celaka, jika benar gudang pusaka ini telah kemasukan maling, pasti kerugian kita akan sangat besar, kata Tiong Lian. Begitulah mereka menjadi khawatir. Setelah memasuki jalan di bawah tanah itu ketika sudah dekat dengan gudang pusaka tempat tujuan, tiba-tiba Tiong Lian berbisik-bisik, kembali aku mengendus bau harum yang aneh. Lue Kang Cumu sangat tinggi, panca indiranya juga lebih tajam, maka ia pun membisiki saudaranya itu, malingnya belum lagi pergi, aku dapat mendengar suaranya di dalam. Kita harus tutup hiatu dan menahan nafas untuk menjaga kalau diserang dan keracunan itu aneh itu. Sungguh mereka sangat girang dan kejut pula. Girang karena malingnya belum lari dari situ, sebentar lagi, dapat membekuknya. Terkejut karena toh ada orang lain yang tahu tempat rahasia itu. Dengan berjenjit-jenjit mereka lantas mendekati pintu gudang pusaka itu. Mendadak mereka mendorong pintu terus menyerbu ke dalam. Ketika maling yang berada di dalam itu merasa dirinya kepergok, maka reaksinya juga sangat sebat belum lagi Cumu dapat melihat jelas atau tiba-tiba sudah terdengar sambaran angin tajam dari samping. Tapi sekali Cumu ayun tangannya, dengan tepat lengan orang itu sudah kena ditangkapnya. Namun mendadak terasa licin sekali lengan orang, bahkan timbul suatu tenaga maha kuat hingga pegangannya tergetar lepas. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa orang itu sudah memutar kembali goloknya dan sekali ini dipakai menikam ke dada dan ucumu. Keruan cumu terperanjat. Pikirnya, ilmu silat orang ini boleh juga, agaknya tidak di bawahnya bunting bik. Senjata orang itu adalah sebatang golok pendek yang bersinar gemerlapan, gaya serangannya sangat ganas. Meski di dalam gudang pusaka itu tiada penerangan, tapi dari cahaya replik batu-batu permata di situ keadaan menjadi terlihat cukup terang. Cumu telah mengeluarkan ilmu selentikan dengan dari yang hebat untuk menjentik golok orang hingga terpental balik. Waktu ia perhatikan lawan itu, ia lihat apa yang diduganya memang benar, yaitu seorang lelaki berperawakan tegap, cuma mukanya berkedok kain hitam hingga tidak bisa dikenal. Sungguh cumu sangat heran, sebab meski wajah orang itu tidak terlihat jelas, tapi dari perawaikannya itu ia merasa seperti pernah melihatnya entah di mana. Kebetulan maling yang masuk di dalam gudang pusaka itu juga dua orang, semuanya berkedok, maka di waktu cumu. Bertempur dengan lelaki tegap itu, kok Tiong Tian juga sudah melabrak seorang maling yang lain. Seperti halnya cumu, Tiong Lian juga sangat terperanjat. Kiranya Tiong Lian juga merasa lawannya itu seperti sudah dikenalnya, cuma entah di mana dan siapa sebenarnya. Lawan itu memakai senjata dua potong lengpei, papan perintah, yang berwarna hitam mulus, bukan emas bukan besi, entah terbuat dari apa. Tapi bila kebentur pedangnya Tiong Lian lantas mengeluarkan suara nyaring mendengung seperti logam. Walaupun gudang itu cukup luas, tapi di situ penuh tertimbun emas intan dan batu permata yang berserakan di sana-sini sehingga tempat yang dapat dipakai bergerak sesungguhnya juga tidak banyak lagi. Dibandingkan lawannya Tiong Lian menang lebih gesit dan lincah. Ia telah mainkan hian li kiam hoat yang indah, biarpun di tempat sempit juga pedangnya dapat diputar dengan kencang, maka dalam waktu singkat saja ia sudah berada di atas angin, lawan itu terdesak mundur terus. Sebaliknya lawan dan ucumu itu lebih kuat daripada kawannya. Semula cumu hanya mekelayani dengan kira kong ciam hoat. Berturut-turut ia melontarkan 18 kali pukulan, tapi laki-laki itu masih dapat bertahan, hanya sedikit terengah-engah saja napasnya. Cumu menjadi ragu-ragu. Tadi sebelum dia menyerbu ke dalam situ, dalam hati ia menaksir maling itu tentu adalah sekomplotan dengan Tianmo Kau Chu, siapa tahu dugaannya ternyata meleset. Laki-laki berkedok ini berbadan tinggi besar, jauh lebih besar daripada bunting bik. Sedangkan lawan kok Tiong Lian itu perawakannya memang sebaya dengan Tianmo Kau Chu, tapi dari gerak-geriknya dapat dipastikan bukan samaran kaum wanita. Cumu menjadi lega sekilas melihat Tiong Lian sudah pasti akan menang. Segera ia membentak, Sebenarnya siapa kalian ini? Jika tidak mau bicara, kalian sendirilah yang akan celaka. Namun kedua orang itu sama sekali tidak mau bersuara, mereka tetap bertempur dengan mati-matian. Cumu menjadi gusar, katanya, jadi kalian yang minta mampus sendiri, jangan salahkan aku tidak kenal ampun lagi pada kalian. Mendadak ilmu pukulannya berubah dan mengeluarkan suara gemuruh, di mana angin pukulannya menyambar tiba, batu permata yang berserakan itu pun ikut gemerasak mengeluarkan suara. Itulah ilmu pukulan Tai Seng Panyak. Ciang yang lihai, siapa yang terkena pukulan ini tentu jiwanya akan melayang. Keruan orang itu tidak sanggup bertahan lagi, hanya sebentar saja tampak ia sudah mandi keringat dan ubun-ubun kepalanya seolah-olah menguap. Kau ingin hidup tidak? Lekas mengaku terus terang bentak Cumu. Tapi maling berkedok itu malahan mendengus dan tetap tidak mau bicara. Kalau lawan Cumu ini masih bertahan mati-matian, sebaliknya lawan Tiong Lian itu sudah tidak tahan lagi. Tatkala itu Tiong Lian lagi menyerang tiga kali secara berantai bagaikan gelombang ombak yang mendampar dengan semakin dasyat karena tidak sanggup menangkis, orang itu terpaksa men mundur terus, dan kebetulan kakinya terpeleset menginjak batu permata yang berserakan di lantai itu, tanpa ampun lagi ia jatuh terjengkang. Kau takluk tidak? Lekas mengaku bentak Tiong Lian sambil ancam tenggorokan orang itu dengan ujung pedang. Tapi orang itu diugas sangat lihai, mendadak tubuhnya melejit kedua kakinya menendang ke atas dengan maksud mengadu jiwa dengan Tiong Lian, biar dibunuh juga tidak mau mengaku kalah. Sudah tentu Tiong Lian tidak gampang diserang, sedikit ia mengegos, berbareng ujung pedangnya mencungkit, kerip, kedok orang itu sudah tersingkap. Tiong Lian tercengang demi mengenali orang itu. Kiranya dia adalah putranya Kayun, Kaso namanya. Dulu waktu Tiong Lian ditawan, ia telah dibujuk untuk menjadi istrinya. Kaso, makanya ia kenal. Ketika Kayun terbunuh, namun Kaso keburu menghilang entah kemana, dan Nucumu mengira dia sudah tewas di medan perang yang kacau itu, siapa duga dia justru sembunyi di bawah tanah di lingkungan keraton itu. Kini kedua satru berhadapan pula, sudah tentu menimbulkan dendam kesumat. Pada saat Tiong Lian sedang tercengang itu, mendadak Kaso melompat bangun dan berbareng kedua potong lengpel lantas ditumpukan ke arah kok Tiong Lian. Masih ingin lari, bangsat dan perat Tiong Lian dengan gusar, berbareng pedangnya lantas menyampok hingga kedua potong lengpel lawan itu dihantam terpental balik dan jatuh ke lantai. Timpukan tuh telah dilakukan sekuatnya oleh Kaso, meski Tiong Lian dapat menyampoknya hingga terpental balik, tapi tidak urung tangannya juga terasa pagal kesemutan karena benturan itu. Dan hanya sedikit tayau itu saja Kaso sudah keburu mundur sampai di tepi dinding sana. Cepat Tiong Lian memburu maju dan tampaknya sekali tusuk pedangnya akan pantek badan Kaso di atas dinding. Siapa duga, mendadak dinding itu lantas melekah hingga berwujud sebuah gua dan Kaso lantas menyusup ke dalamnya. Lubang gua itu sangat sempit, hanya tiba cukup untuk diterobos badan satu orang saja. Waktu Tiong Ran mendekati dan melongo ke dalam, ternyata di dalam situ gelap gulita dan susah diketahui betapa dalamnya. Ia tidak membawa senjata rahasia, maka seandainya ia jemput dua potong emas terus ditimpukan ke dalam gua itu dengan tenaga kuat. Kontan saja terdengar jeritan Kaso, menyusul dari dalam gua lantas mengepul keluar asap hitam. Dengan segera Tiong Lian menghindarkan diri. Musuh yang sudah lari tidak perlu dikejar, biar dia pergi saja serucumu. Karena tidak tahu betapa dalamnya gua dan entah terpasang perangkap atau tidak, maka terpaksa Tiong Lian tidak mengejar. Kiranya gua itu merupakah suatu jalan rahasia yang dibuat sendiri oleh Kayun, jalan ini hanya diketahui oleh mereka ayah dan anak. Hari itu kalau Kayun tidak keracunan oleh kabut berbisa Ouyang Wan, tentu tidak akan dapat meloloskan diri melalui jalan gua itu. Kuatir kalau laki-laki tegak berkedok itu juga akan lolos mengikuti jejak Kaso, mendadak cumu menggertak keras sekali, tai sempan yak chiang dihantamkan tanpa segan-segan lagi, kontan orang itu bersuara tertahan satu kali dan tubuhnya lantas terhuyung-huyung. Cumu tambah lagi dengan gerakan cia akun to ati atau panglima merebut setempe, cepat lengan orang itu telah kena dipegangnya dan baru hendak merampas goloknya itu, mendadak orang itu memutar baliknya ujung golok dan bles, tahu-tahu ditikamkan ke dadanya sendiri hingga hampir ambles semua. Sama sekali dan ucumu tidak menyangka akan perbuatan lawan itu. Ia terkejut. Pikirnya, orang ini lebih suka mati daripada tertawan, sungguh seorang laki-laki sejati. Cepat ia menutup tiga tempat hiatu di tubuh orang itu agar dapat hidup lebih lama untuk diminta keterangan. Namun di waktu membunuh diri tadi laki-laki berkedok itu sudah menggunakan tenaga dalam untuk memutuskan urat nadi sendiri hingga usaha cumu itu sia-sia belaka. Cumu merasa sayang tak dapat memperoleh pengakuan dari pecundangnya itu. Segera ia singkap kedok orang untuk dilihat siapakah gerangan yang sebenarnya. Tapi ia menjadi terkejut melebih Tiong Lian tadi waktu mengenali kaso. Keruan Tiong Lian ikut terperanjat, cepat ia tanya, kenapakah, Koko? Siapakah dia? Setelah cumu tenangkan diri, kemudian jawabnya dengan pelahan, dia-dia bukan lain adalah utusan negeri kunyberan itu. Keterangan ini pun membuat Tiong Lian terheran. Sungguh susah untuk dimengerti, masakah seorang duta terhormat dari negeri tetangga bisa menjadi maling pencuri harta pusaka tuan rumahnya. Salah dia sendiri berani sembarangan menggerayangi milik kita, dosanya itu pantas ditebus dengan kematiam, engkau toh tidak salah membunuhnya, ujar Tiong Lian. Soalnya bukan dia salah atau tidak, tapi yang kupikirkan ialah Kerabaga, mana harus bicara pada raja mereka, kata cumu dengan tersenyum getir. Dia adalah wakil rajanya untuk menyampaikan selamat padaku, tapi sekarang aku telah membunuhnya, kalau kejadian ini tersiar, mungkin akan terjadi huru hara. Apa kau tidak dapat menjelaskan duduknya perkara kepada Raja Kunbran? Kejadian ini sangat memaluan kehormatan negeri Kunbran, mana boleh kubicarakan secara terbuka. Apakah aku dapat mengatakan terus terang pada rajanya bahwa utusannya ini telah menjadi maling dan telah kubunuh? Coba pikirkan bagaimana reaksi mereka jika mendapat jawabanku ini. Ya, percaya atau tidak akan keterangan ini, ya akhirnya tentu mereka akan menyangka. Tidak cuma itu saja, bahkan dari malu dia akan menjadi gusar dan menuduh kita telah menghena kehormatan negara mereka serta membunuh utusannya dengan maksud tertentu. Dan akibatnya tentu kedua negara akan terjadi perang. Wah, kan serba sulit ini? Sudah terang mereka yang salah, mengapa kita yang khawatir dituduh malah? Bukankah terlalu penasaran bagi kita? Habis, bagaimana pendapatmu, Koko? Aku justru lagi memikirkan tindakan apa yang harus kulakukan, sahut cumu dengan tersenyum getir. Koko, tiba-tiba Tiong Lian berkata pula, menurut pandanganmu, apa tidak mungkin kaso telah bersekongkol dengan Raja Kunberan dan sebabnya utusan ini berani masuk ke gudang pusaka negara kita ini untuk mencuri mungkin juga atas perintah alasan saja? Cumu mengerut kening, sahutnya, yang kuharap justru mudah-mudahan perbuatan utusan ini adalah tingkah laku pribadinya saja dan tiada sangkut paut apa-apa yang Raja Mereka, kalau sebaiknya, wah tentu urusan bisa runyam. Bukanlah aku dijeri kepada negeri Kunberan, cep, peperangan yang disebabkan oleh kejadian yang tak keruan jemterungannya ini ini benar-benar akan merugikan rakyat dan harus disayangkan. Tiong Lian terdiam, ia pun merasa serba sulit. Sesudah cumu mundar-mandir sejenak sambil memikir, tiba-tiba ia berkata, jalan lain tidak ada kecuali mesti ditempuh care ini. Care bagaimana? Tanya Tiong Lian cepat. Tentang duduk perkara ini harus kita jelaskan dengan terus terang, tutur cumu. Tapi hal ini takkan dilakukan melalui surat-surat dinas antara kedua negara, juga tidak diumumkan secara terbuka di antara kedua pemerintah. Tapi aku pikir harus segera mengirim seorang utusan ke negeri Kunberan sana untuk bertemu sendiri dengan Raja Mereka. Boleh juga care ini, ujar Tiong Lian. Tapi masih ada persoalannya, kata cumu. Persoalan apa lagi? Cumu menghela nafas, sahutnya, pabila to aku masih berada di sini tentu kita tidak perlu merasa susah lagi. Oh apa kau hendak memilih seorang yang cerdas tangkas untuk diutus ke sana? Tanya Tiong Lian. Benar. Tapi calon orang inilah yang susah dipilih. Di antara pembesar juga banyak yang cerdas dan setia, tapi sayang mereka tidak paham ilmu silat, cumu menggosok-gosok kedua tangannya seperti sedang memikirkan apa-apa, selang sejenak baru menyambung lagi, dari tanda-tanda yang telah diketahui tampaknya hubungan negeri Kunberan dengan kita sangat luar biasa, bahkan agak aneh dan penuh rahasia. Apakah kaso bersekongkol dengan Raja Kunberan atau tidak biarpun bagaimana kita juga harus waspada. Andaikan kita kirim utusan ke sana apakah Raja Kunberan mau menerimanya sendiri atau akan sengaja mempersulit, hal ini pun susah diramalkan. Pendek kata dalam hal-hal ini kita harus menjaga sekali kemungkinan. Jika demkian memang kita memerlukan seorang cerdas tangkas sebagai toako untuk memikul tugas berat ini, kata Tiong Lian. Sebab dengan kepandainya yang tinggi itu, andaikan terjadi apa-apa juga ia sanggup melepaskan diri. Dari kepungan musuh, sebaliknya kalau perindia dapat bertindak menurut gelagat untuk menyelidiki kedua soal yang mencurigakan seperti urayanmu tadi. Memangnya, sebab tugas rahasia seperti ini sudah tentu susah dipercayakan kepada orang luar biar pembesar yang paling setia sekalipun, ujar cumu. Cuma sayang sekarang aku adalah seorang kepala negara, tidak bebas untuk menyam sebagai duta segala. Eh, koko, kalau aku yang pergi, bagaimana tiba-tiba Tiong Lian mengajukan diri? Cumu menjadi heran, kau, tapi kau adalah seorang puteri. Tanda petik. Aku toh bisa menyamar sebagai lelaki, pula aku mempunyai ihyongtan, pil mengubah muka obat rias, dari suhu, sahutong Lian dengan tertawa. Tapi urusan ini bukan permainan, ujar cumu dengan tersenyum sebagai seorang duta sudah tentu akan menarik perhatian setiap orang, dan bila sampai rahasiamu diketahui orang tentu urusan bisa runyam. Pula untuk bertemu dengan Raja Kunbran guna menerangkan duduknya perkara juga diperlukan seorang yang berpengalaman. Apalagi dengan usiamu yang masih muda ini biarpun sudah menyamar juga susah bersikap sebagai seorang duta yang sudah berumur. Habis bagaimana baiknya. Toh aku yang kita harapkan tiada berada di sini lagi, kata Tiong Lian dengan masgul. Ia mundar mandir untuk memikir. Sejenak kemudian, mendadak ia berseru, ha aku mendapat suatu akal. Akal apa tanya cumu? Begini, tutur Tiong Lian. Tetap aku yang pergi ke sana. Cuma aku bukan sebagai duta tapi cuma sebagai pengiring duta saja. Duta yang kau kirim nanti biar membawa pengiring banyakan sedikit dan aku mencampurkan diri di antara mereka tentu takkan menarik perhatian orang. Apalagi sebagai pengiring saja tentu aku dapat bertindak lebih leluasa dan tidak banyak terikat oleh macam-macam protokol. Diam-diam aku dapat menyelidiki pula keadaan di sana. Karena tiada jalan lain. Cumu menjadi agak tertarik oleh usul Tiong Lian itu. Katanya kemudian, Tapi bukankah besok kau akan berangkat bersama suhu kembali ke Tiong Goan? Pula jika kau ikut pergi ke Kumberan tentu akan memperlambat hari pertemuanmu dengan hatian. Pula-pula kalau terjadi apa-apa yang diluar dugaan, kau adalah seorang gadis, betapapun aku akan merasa khawatir. Sudahlah. Koko tidak perlu pikirkan hal-hal yang takkan terjadi sahut Tiong Lian. Kita adalah saudara sekandung, kau mempunyai kesulitan, sudah seharusnya aku ikut memikul kewajiban bagimu pula jelek-jelek aku pun warga negara masar. Sekali aku sudah berangkat ke Tiong Goan bersama suhu untuk seterusnya boleh jadi takkan pernah pulang seabu lagi. Mumpung ada kesempatan, biarlah bakaen dapat mencurahkan sedikit tenagaku ini bagi tanah tumpah darahku yang kuciarai ini agar kelak bila diauri dirantau negeri erang aku akan dapat hidup dengan tenteram. Di waktu bicara selalu Tiong Lan bersenyum tapi nadanya cukup tegas dan pasti. Cumu sangat terharu, katanya, baiklah, kau benar seorang adikku yang baik. Jika demik, anbolehlah kau bersiap untuk berangkat besok. Karena usulnya diterima, Tiong Lian sangat girang. Tapi ia teringat sesuatu pula, ia tanya titik dan kotak itu apakah kau membawanya sekarang? Apakah kau maksudkan kolak perhiasan yang terisi surat-surat dari negeri Kunberan itu? Tanya Cumu. Benar, aku ingin membawanya serta, boleh jadi kelak akan berguna, sahut Tiong Lian. Baiklah, nanti kita ambil sekarang. Kita harus menyumbat rapat dulu jalan rahasia yang baru kita ketahui ini. Lalu ia keluar untuk mengumpulkan beberapa potong batu besar dan menutup rapat-rapat lubang gua yang dipakai melarikan diri oleh kaso itu. Lubang gua itu sangat sempit dan hanya tiba cukup menerobos badan seorang saja betapapun pandai ilmu silat seseorang juga tidak leluasa bergerak di dalam. Andaikan nanti kaso semibuh lukanya dan datang lagi juga susah membersihkan batu penyumbat itu. Sesudah mereka berdua kembali ke dalam istana, waktu Cumu memindahkan bantal di atas tempat tidum ia hendak mengambil kotak perhiasan yang diminta Tiong Lian itu, tiba-tiba ia terkejut, katanya, Jali Maling ini benar-benar tidak kecil, tempatku ini pun ia berani mengerayang. Dari mana kau tahu, koko tanya Tiong Lian. Aku telah membuat sebuah kotak perhiasan yang serupa dan ku simpan di bawah bantal ini, tapi sekarang barangnya sudah hilang, tutur Cumu. Mendingan, yang tulen tidak sampai hilang, ujar Tiong Lian. Waktu Cumu mengeluarkan kotak yang tulen, ia lihat isi kotak masih baik-baik tanpa kurang sesuatu apapun, maka legalah hatinya, ia serahkan kotak itu kepada Tiong Lian dan berkata, untung aku cukup hati-hati, sebelumnya aku pikir kotak ini agak luar biasa, mungkin merupakan sesuatu benda yang juga diincar oleh si pencuri, maka aku telah menyuruh membuatkan sebuah kotak yang sama. Benar juga tempatku ini lantas digerayangi orang. Maka untuk selanjutnya hendaklah kau juga berlaku hati-hati. Meski kepandayan mereka cukup tinggi dan Yali cukup besar, tapi, demi mengetahui tindak tanduk musuh yang susah diraba itu mau teledak mau mereka merasa was-was juga. Setelah menerima kotak perhiasan itu, lalu Tiong Lian pergi menemui suhunya dan memberi lapor tentang maksud kepergiannya ke Kunbran. Untuk sejenak Chi Hoa seperti teringat sesuatu. Kunbran ia menegas. Apakah negeri terletak di balik gunung sana? Benar, apakah suhu pernah ke sana? Tanya Tiong Lian. Tidak pernah. Tapi si ih pernah, sahut Chi Hoa. Ia memikir sejenak, tiba-tiba berkata pula, Lian Ji biarlah aku pun ikut kau ke sana. Tiong Lian terkejut dan bergirang, serunya, apa betul? Suhu? Bukankah kau buru-buru hendak pulang ke Binsan? Tentang penggabungan Kepang Utara dan Selatan sudah diselesaikan oleh Tiong Pangcu, Ek Suheng dan lain-lain, ku kira urusannya dapat berjalan dengan lancar, maka perjalananku ini ditunda lagi sedikit hari ku kira tiada berhalangan, demikian sahut Chi Hoa. Cuma aku tidak hendak pergi bersama kau, sebaliknya aku akan berangkat hari ini juga. Aku akan tunggu kau di sana. Tapi nanti kau pun tidak perlu mencari aku, sampai waktunya aku tentu akan menemui kau. Tiong Lian agak heran karena perubahan rencana perjalanan Sang Guru yang mendadak itu. Tapi ia pun tidak berani banyak bertanya. Hanya dalam batin ia merasa sangat senang, sebab dengan adanya perlindungan Sang Guru dikunyuranan segala apa dia menjat mantap dan tidak perlu takut-takut lagi. Besok paginya, Cumu memilih seorang pembesar setia yang agak tua cerdik dan pandai untuk diangkat menjadi duta dengan membawa 24 orang pengiring menuju ke negeri Kundran. Dan Tiong Lian telah menyamar sebagai salah seorang di antara 24 orang pengiring. Waktu menghantar kepergian adiknya itu, diam-diam Cumu telah beritahukan Tiong Lian, Moai Moai, bulahlah kau pergi dengan hati legat kepada Kang Suheng. Aku akan menyampaikan kabar tentang dirimu ini. Tiong Lian agak heran mendengar ucapan saudaranya ini. Ia tidak tahu mengapa timbul maksud Demtian dari kakaknya dan Kero. Bagaimana pula akan menyampaikan kabar kepada Keketian, padahal Hietian sudah berangkat lebih dulu beberapa hari yang lalu. Maka dengan kikuk ia pun bertanya, Apakah kau maksudkan akan mengirim orang untuk menyusul Heiko dan memberikan tentang kepergianku ini? Kukira lebih baik jangan memberitahu padanya hingga membuat dia merasa khawatir bagiku. Aku, aku pun tidak ingin membuat kacau urusan negara hanya karena urusan pribadiku yang tak berarti. Moai Moai, aku paham perasaanmu, kau merindukan Heiko, Aku pun terkenang kepada Keng Suhengku, kata Cumu dengan tersenyum. Cuma, tentu aku takkan membuat dia merasa susah, urusan negara dan kepentingan pribadi tentu akan kupikirkan semua. Oleh karena di hadapan pengiring-pengiring yang lain, yang tidak tahu penyamaran Tiong Lian, kecual pembesar yang diangkat menjadi duta, maka Cumu tidak enak kelihatan banyak bicara dengan Tiong Iyan, sesudah bicara sekadarnya pula kepada yang lain-lain, lalu ia pun tinggal kembali ke istana. Walaupun begitu Tiong Lian berkata, tapi tidak urung dalam halnya sangat terkenang kepada Keng Hietian. Bila ingat BHW arah yang dituju Keng Hietian dan dirinya sekarang justru berlawanan, yang satu ke arah timur dan yang lain ke jurusan barat, jarak keduanya makin menjauh. Sesudah sampai di negeri Kunbran entah apa yang akan terjadi pula dan entah kelak akan dapat bertemu tidak dengan Keng Hietian, bagaimana dan apa yang akan terjadi pula setiba Keng Hietian dicui in Cheng untuk menjenguk Hoa Inpik. Begitulah pikiran Tiong Lian menjadi bergolak, semuanya itu sangat makan hati, ia benar-benar dalam keadaan kusut pikiran, akhirnya sedapat mungkin ia tak mau pikirkan apa-apa lagi ia berusaha melupakan semuanya. Dalam pada itu marilah kita mengikuti perjalanan Keng Hietian bersama ayahnya yaitu Keng Lam. Setelah meninggalkan negeri Masar Siang malam mereka melanjutnya perjalanan ke arah timur. Suatu hari, sampailah mereka di kabupaten Tian Chuikun di dalam wilayah Kamsiok daerah ini sudah termasuk pegunungan Tiong Temsan. Hei Tian teringat pada peristiwa pertemuannya dengan Isiao Chun, yaitu Suheng Nga Ouyang Wan, pada hari itu kebetulan adalah hari pernikahan Ouyang Wan dengan Buntu Cheng, tapi Isiao Kun telah mendusainya hingga ia dipancing ke rumah Ouyang Tiong Ho, di sana lantas terjadi pertarungan sengit dan mengakibatkan gugurnya Isiao Kun, sebelum mati ia tidak tahu kalau Ouyang Jing yang telah mewakil, adiknya menikah dengan Buntu Cheng, enam mebaliknya Ouyang Wan sedikit pun tidak tahu bahwa sedemikian mendalam Seng Suheng itu cinta padanya. Begitulah Hei Tian terbayang-bayang akan kejadian-kejadian yang telah lalu itu, perkirnya, soal cinta memang benar-benar sulit dipecahkan, perubahan-perubahannya juga sering-sering di luar dugaan orang. Isiao Kun sedemikian mencintai Ouyang Wan, tapi hasilnya cuma menghela napas saja oleh nona pujaannya itu. Sebalknya Yap Tiong Siau cuma pura-pura mencintai Ouyang Wan, tak tersangka sesudah Kauuyang Jing mati, Tiong Siau dapat sadar dan kembali ke jalan yang besar, dari pura-pura menjadi sungguhan, cintanya itu lantas diakatakan kepada Ouyang Wan. Teringat kepada Yap Tiong Siau dan Ouyang Wan, diam-diam Hei Tian menjatlah ragu-ragu, lah tidak tahu apakah Ouyang Wan bersama Yap Tiong Siau sudah pulang ke rumahnya atau belum? Sekarang dirinya sudah berada di sekitar rumah keluarga Ouyang, apakah mesti mampir ke sana untuk menjenguk mereka? Tiba-tiba Kang Lem menoleh dan menegur DGN tertawa. Hei Ji biasanya kau berjalan lebih cepat daripada aku, mengapa sekarang ketinggalan di belakang, apakah kau sedang memikirkan sesuatu? Tidak, aku cuma teringat kepada seorang sahabat saja, sahut Hei Tian sambil mempercepat langkahnya untuk menyusul Seng Ayah. Oh apa kau terkenang kepada adik Lianmu kata Kang Lem dengan tertawa. Sekarang dia adalah tuan puteri yang mulia, kita memangnya tidak setimpal dengan mereka, apa yang sudah lalu anggaplah tidak pernah terjadi. Tidak, Lian Muai bukan manusia yang berpikiran secupet itu, ujar Hei Tian. Juga engkau nyatakan Dume sudah menjadi raja lalu bersikap dingin padaku. Mendadak Kang Lem ketawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan, ayah tanya Hei Tian. Aku bergembira atas dirimu, sahut Kang Lem. Selamanya aku anggap rejekiku ini sudah sangat baik, siapa tahu rejekimu jauh lebih besar daripada aku. Dahulu. Tanda petik. Diam-diam Hei Tian merasa geli entah ayahnya akan bercerita kejadian-kejadian apalagi yang menyenangkannya dahulu. Padahal segala pengalaman seng ayah sudah sering diceritakan dan bagi Hei Tian boleh dikata sudah apa di luar kepala, tapi penyakit Kang Lem memang suka omong, sedikit-sedikit lantas dahulu aku pernah ini dan dahulu aku pernah itu dan tidak habis-habis. Tak terduga cerita Kang Lem sekali ini adalah pengalamannya yang belum pernah didengar oleh Hei Tian. Maka Kang Lem telah berkata dengan tertawa, dahulu aku hanya seorang kacung saja, sebaliknya ibumu adalah Gua Sunli, cucu luar dari Tia Chiang Kim Tuan Yeo Tiong'ing itu ketua perserikatan jago-jago silat kelima provinsi daerah utara. Entah sudah berapa banyak kesatria-kesatria muda yang telah mengajukan lamaran kepada ibumu, tapi ibumu tidak mau, sebaliknya hanya aku yang disukai. Biar kau pun mengetahui bahwa nenekmu itu dahulu malah enggan juga menjodohkan puterinya padaku. Kemudian karena kewalahan menghadapi maksud ibumu yang kukuh, akhirnya beliau pun terima. Dengan baik. Nah, coba katakan, rejekiku bukankah sangat besar? Sifat Kang Lem memang suka berkelakar, terhadap puteranya juga begitu, apa yang ingin dikatakan lantas mencerocos, sedikit pun tidak berlagak sebagai ayah yang keren. Maka He Tian telah menjawab dengan menahan tawa, ya, rejeki ayah memang tidak jelek. Hektometer tapi rejeki kau bocah ini malah jauh lebih bagus daripadaku, jengek Kang Lem. Ha, selamanya aku tidak pernah mengaku kalah kepada siapapun, tapi sekali ini aku harus mengaku kalah kepada puteraku sendiri. Ibumu adalah cucu luar Bulim Beng Cu, ketua perserikatan jago-jago silat, dia suka padaku, hal ini sudah diuar dugaan siapapun. Tapi sekarang, haha, sungguh tidak nyana seorang putri kerajaan juga menyukai kau, bukankah rejekimu jauh lebih besar daripadaku? Mau tak mau He Tian tertawa geli juga atas banyolan ayahnya itu. Tapi ia pikir apakah hubungannya dengan Tiong Elan itu dapat dikatakan karena rejekinya yang besar? Mereka adalah kawan memain sejak kecil, jadi sudah suka sama suka sejak dahulu. Tapi soal asmara kaum muda sebagai mereka itu sudah tentu tidak enak untuk dibicarakannya dengan ayahnya. Tiba-tiba Kang Lam bikin kering sikapnya dan berkata pula sambil tunjuk He Tian, kau dengarkan baik-baik, dahulu, aku tahu ibumu telah menyukai aku, maka aku pun lantas balas cintanya dengan hati yang bulat, selama hidupku ini tidak pernah main gila lagi dengan wanita kedua di dunia ini, bahkan dalam benaku juga tidak pernah timbul pikiran yang menyeleweng. Dalam segala hal aku kalah daripada puteraku. Hanya keteguhan imanku inilah harus kau tiru, kau masih harus belajar dari aku. He Tian menjadi serbarunyam tanpa sebab diberi cerama itu, terpaksa ia hanya mengiakan belaka. Tiba-tiba Kang Lam tertawa pula dan berkata, tapi tuan puteri orang memang benar-benar suka padamu, maka kau juga harus suka padanya dengan hati yang bulat dan jangan sekali-sekali pikirkan nona lain supaya tidak menimbulkan kesukaran-kesukaran. Nah, dengar tidak tahu. Haa He Tian terkesiap mendadak, sebab saat itu ia memang sedang teringat kepada kejadian dahulu mengenai A U Yang Men itu. Ia pikir, apa yang dikatakan ayah juga ada betulnya. Meski aku tidak punya pikiran apa-apa terhadap nona O Yang, tapi bila bertemu dengan dia toh takkan terhindar dari kenangan kejadian-kejadian yang lalu. Sekarang dia sudah mendapat jodoh yang setimpal dengan Yap Tiong Xiao, buat apa aku mesti mengacaukan pikirannya lagi. Ya, lebih baik janganlah aku pergi menjenguk mereka. Setelah ambil keputusan itu, ia tidak ragu-ragu lagi, segera ia mengayun langkah dan sebentar saja sudah mendahului di depan seng ayah. Pada saat itu juga, tiba-tiba tertampak dua penunggang kuda sedang mendatangi dengan cepat, kedua penunggang kuda itu membawa senjata semua, sekali pandang saja segera dapat diketahui mereka adalah orang-orang gagah dari Kang Ou. Ketika kedua penunggang kuda itu lalu di samping Kang Lem berdua, kedua penunggang itu mengamat-amati sekejap pada mereka dengan agak heran, tapi dengan cepat mereka pun sudah lewat. SSSSST, kedua orang ini aku kenal, mungkin mereka tidak ingat lagi padaku, demikian Kang Lem membisiki putranya. Siapakah mereka? Katanya Hyetian. Yang lebih tua adalah sutenya Beng Sintong, namanya Yang Jikau, dan yang lebih muda adalah seorang begal besar dan terkenal di Kang Ou, namanya Sosim berjuluk Sejinkui, Sisik Jinkui, terhitung juga begundalnya Beng Sintong. Dahulu mereka juga ikut dalam pertandingan dengan berbagai jago silap di Jian Chiang Peng di atas kosan. Tak kala itu aku pun hadir di sana, tapi mungkin aku cuma seorang bu Beng Siaokat, para jurid tak terkenal, makanya tak diperhatikan mereka. Jika begitu, mereka adalah dua tokoh yang tidak sembarangan ujar Hyetian. Memang betul, terutama Yang Jikau itu, Sujak Beng Sintong mati, selama belasan tahun ini jejaknya tak diketahui, siapa duga hari ini telah muncul kembali di sini. Tidak jauh mereka meneruskan perjalanan, berturut-turut ada tujuh atau delapan penunggang kuda lain yang melampaui mereka lagi, dari dandanan orang-orang itu dapat tertampak dengan jelas bahwa semuanya itu adalah jago-jago dari berbagai golongan dan aliran, ada juga yang dikenal Kang Lem dan saling menyapa dengan dia, tapi perjalanan mereka rupanya tergesa-gesa, maka tanpa berbicara terus melarikan kuda mereka ke depan. Aneh, di sekitar Chong Lem San ini biasanya jarang didatangi orang, mengapa hari ini kita ketemukan tokoh-tokoh Kang Ngong sebanyak ini demikian kata Kang Lem dengan heran. Siapakah orang yang menyapa ayah tadi tanya Hyetian? Kim Jit Sian, sahut Kang Lem. Hyetian terkesiap mendengar nama itu. Katanya, Suhu pernah menyebut nama orang ini katanya dia mempunyai bakat yang sangat bagus, boleh dikata seorang kosen di dunia persilatan. Ya, dalam pertandingan di Jian Chiang Pengdahulu, Paman Mu Tian Ih pernah telan kekalahan dari dia, tutur Kang Lem. Tapi kemudian Suhu mu diam-diam telah membantu aku hingga di aku banting terjungkal, sebab itulah dia kenal padaku. Tampaknya dia dapat berpikir dengan lapang, apa yang sudah lalu mungkin dianggapnya sudah selesai dan tidak dendam lagi padaku. Orang ini boh dikata seorang tokoh yang berdiri di antara Siapai, golongan jahat, dan Cinpei, golongan baik. Begitulah titik sambil bicara sambil berjalan, kedua ayah dan anak itu merasa sangat heran akan tokoh-tokoh yang dilihatnya itu. Tidak lama kemudian sampailah mereka di suatu jalan simpang tiga. Inilah tempat Kang Hyetian bertemu dengan Ihsiao Gundawulu. Tiba-tiba datang pula dua penunggang kuda secepat terbang, sesudah dekat, mendadak mereka berhenti di depan Hyetian dan berseru, Hi, bukankah kau ini Kang Sio Hiap? Penegur itu adalah seorang tua dengan kawannya wanita tua, Hyetian lantas balas menyapa, kiranya Hon Lo Chiampu adanya, tak terduga hari ini dapat bertemu di sini. Kiranya penegur itu adalah bekas Chong Piao Tau, pemimpin umum dari Tinwan Piao Kiok di Pak Hia, Peking, Han Soan. Dan wanita tua itu adalah istrinya, Tia Tuan Yang Hong Toan Yu. Sebagai diketahui, di Cui In Cheng, di tempat kediaman In Chiaudawulu Hyetian telah kenal mereka. Maka Hyetian lantas perkenalkan ayahnya, inilah Hon Lo Chiampu mengetahui kawan Hyetian itu adalah ayahnya, segera Hon Soan menyapa pula dan memberi hormat. Lalu ia tanya, mengapa kalian juga sudah mendapat kabar? Apakah KM Tai Hiap juga sudah datang? Meski Hon Soan belum pernah kenal Kang Lem, tapi ia sudah dengar Kang Lem mempunyai hubungan baik dengan Kim Si Ih. Sebaliknya Kang Lem menjadi bingung, ia balas tanya, Kabar tentang apa? Bukankah kalian akan pergi ke tempat keluarga O Yang Hong Soan menegas? Bukan, kami hendak ke Cui In Cheng untuk menyambangi In Cheng Chu, Sahut Kang Lem. Sebab payah angkat puteraku ini, yaitu Hao San Ihun kini sedang tetirah di rumah In Cheng Chu sana. Oh, kiranya kalian masih belum tahu akan kabar ini, tapi kebetulan juga kalian menjadi tidak perlu ke sana lagi, hari ini juga kalian akan dapat bertemu dengan In Cheng Chu, dia pun sudah datang kemari demikian tutur Han Soan. Sudah tentu Kang Lem tidak tahu duduknya perkara, ia tanya pula, beramai-ramai kalian datang ke sini sebenarnya ada urusan apa, dapatkah memberitahu? Han Soan tertawa, sahutnya, urusan ini boleh kau tanya saja kepada puteramu. Hei Tian tersadar akan duduknya perkara, hatinya tergetar, cepat ia tanya, apakah kedatangan In Cheng Chu ini adalah untuk berurusan dengan Oh Yang Tiong Ho? Sasaran utama sebenarnya adalah bangsa cilik siap itu, cuma Oh Yang Tiong Ho sekeluarga sudah tentu tak dapat kita ampuni pula, sahut Han Soan. Hari ini yang menjagoi mereka justru adalah Oh Yang Pek Ho dan Kui Ho bertiga saudara. Sebaliknya di pihak kita adalah In Cheng Chu dan aku. Haha sangat kebetulan kedatangan kalian ini, rasanya aku tidak perlu minta bantuan kalian lagi, bukan? Kiranya kedatangan In Chee Ao ke Chong Lem San ini adalah hendak membalas dendam putra putrinya. Seperti diketahui, tempoh hari LNB telah dilukai Yap Tiong Xiao dengan Tai Seng Pan Hyak Chiang dan jiwa mereka hampir melayang, untung Ho Atian Hang telah memberi obat pada mereka dan berkat bantuan Herian yang memberikan darah bagi mereka barulah jiwa mereka dapat diselamatkan. Sekarang kesehatan In Hing dan In Bi sudah pulih kembali, In Chee Ao juga mengetahui bahwa dahulu Yap Tiong Xiao berada bersama putrinya Oh Yang Tong Ho, yaitu Oh Yang Wan, tapi asal-usul Tiong Xiao belum diketahui, maka yang dituju lebih dulu adalah tempat kediaman Oh Yang Tiong Ho. Adapun mengenai Han Soan adalah karena barang kawalannya telah dirampok sehingga Tin Wan Piao Kiok telah bangkrut, lantaran itu ia sengaja datang ke wilayah barat itu untuk membalas dendam. Seperti diketahui juga di daerah ini Han Soan berdua telah kebantrok dengan Yap Tiong Xiao, akibatnya Han Toan Yo dilukai pula oleh Tiong Xiao. Walaupun Tiong Xiao bukan biang keladi dari perampokan barang kawalan Tin Wan Piao Kiok itu, tapi Han Soan anggap Tiong Xiao adalah sekomplotan dengan bandit wanita yang Merampas Piao itu pula istrinya telah dilukai pula, maka sekarang mereka pun ikut-ikutan hendak balas dendam kepada Tiong Xiao. Namun bagaimanapun juga baik In Xiao. Han Soan maupun Aw Yang Tiong Ho, semuanya adalah tokoh-tokoh Kang Ou yang terkenal, mereka tidak mau bertarung secara sembarangan, maka kedua pihak telah berjanji dan menetapkan hari tertentu, kedua pihak juga mengundang bala bantuan untuk menghadap pertandingan yang akan dilakukan itu. Dan hari ini adalah hari yang ditetapkan itu. Tentang kejadian-kejadian itu cukup diketahui oleh Kang Hei Tian Keruan ia menjadi khawatir. Dasar watak Hei Tian memang jujur, meski ia pun pernah telan pil pahit dari Yap Tiong Xiao, tapi sejak Tiong Xiao dari lawan berubah menjadi kawan, semua urusan yang tidak menyenangkan dahulu itu sudah dilupakannya. Siapa tahu sekarang Han Soan justeru mengungkat kejadian-kejadian dahulu itu dan orang yang hendak diajak bikin perhitungan adalah Yap Tiong Xiao, tentu saja Hei Tian khawatir dan terkejut. Sebaliknya Han Soan menjadi senang, katanya pula, kami sedang khawatir kurang bala bantuan, kebetulan Kang Xiao Hiap keburu datang, sekali ini kita sudah pasti akan menang. Diam-diam Hei Tian menjadi ragu-ragu, Yap Tio Ako sekarang sudah kembali ke jalan yang benar, hari ini dia ada kesulitan, jika aku tidak berdaya untuk menyelesaikan persengketaan ini kelakir, bagaimana aku harus bicara dengan Lian Muai? Han Soan menjadi heran melihat Hei Tian agak ragu-ragu, ia menegas, Kang Xiao Hiap, apakah kau tidak sudi membantu kami? Bukankah tempo dulu engkau sendiri juga menyaksikan kedua kakak beradik Xi'in itu di lukai bangsa Xi'ap itu? Ya tetapi menurut pendapat Wampual, permusuhan sebaiknya ditiadakan daripada dipertajam, maka, maka, demikian sahut Hei Tian dengan ragu-ragu. Belum habis ucapannya, mendadak Han Soan sudah gusar, dengan suara kerasi yang memotong, untuk meredakan permusuhan ini juga tidak sulit asalkan dia mengganti sebuah tinuan piyok-kiok padaku dan mengganti belasan jiwa kawanku. Tanda petik. Ditambah pula sepasang kaki dan, Hei Hei, juga nama baik kita suami-istri selama ini, demikian mendadak Han Toan Yo menyelesa sambil mendekati dengan kaki pinjang. Kedua kakinya itu justru adalah Yap Tiong Xiao yang melukainya. Muka Hei Tian menjadi sebentar pucat dan sebentar merah, ia menjadi bungkam pula atas serangan-serangan kata-kata Han Soan berdua. Diam-diam ia pun mengakui perbuatan Yap Tiong Xiao dahulu itu memang agak terlalu kejam, sudah membunuh beberapa puluh orang piyok-kiok, bahkan melukai pula Han Toan Yo dan putra-puterinya En Chiao, terang permusuhan IAI sudah sangat mendalam. Apalagi orang bulim sangat mengutamakan nama dan kehormatan, lebih-lebih tokoh seperti Han Soan dan L.N. Chiao, mana mereka mau terima hinaan mentah-mentah? Begitulah Kang Lem lantas menimbrung demi melihat putranya tidak berani menjawab ucapan-ucapan Han Soan katanya, bocah ini masih hijau dan semelarangan omong, hendaklah Hon Cong Piao Toh jangan marah. Tentang bangsa siap itu, jika memang perbuatannya begitu jahat, sudah sepantasnya kalau dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri itu. Hei Tian, kau pernah terima budi kebaikan dari In Cheng Chu, sudah seharusnya kau mesti pergi. Untuk membantunya. Jika kau tidak pergi, pasti aku yang akan pergi. Sudah tentu Kang Lem tidak tahu siapakah bangsa cilik siap yang dimaksudkan itu, sebab sebegitu jauh Hei Tian tidak pernah menceritakan tentang Yap Tiong S.A.U., yaitu mengingat sifat seng ayah yang suka omong itu, jadi maksud Hei Tian tidak ingin perbuatan-perbuatan Yap Tiong Xiao yang salah di masa lalu itu tidak tersiar. Maka air muka Han Soan kelebatan tenang kembali, ia pun merasa ucapannya tadi agak terlalu pedas, maka berbalik ia mendekati Kang Hei Tian, katanya dengan tersenyum. Kang Xiao Hiap, kalau orang lain yang berbicara seperti kau tadi tentu akan kutuduh sebagai begundal bangsa siap itu. Tapi engkau sendiri sudah pernah bertempur dengan bangsa cilik itu, pula kakak beradik Xi'in itu juga kau yang menolong mereka, maka aku tidak kuawur kau akan membela pihak bangsa siap itu. Ya, ku tahu kau cuma bermaksud baik saja, mungkin kau khawatir kami takkan sanggup melawan pihak musuh, maka ingin mendamaikan persengketaan ini. Tapi boleh kau jangan khawatir, biarpun pihak lawan terdapat banyak jago-jago pilihan, sebaliknya pihak kita juga tidak kurang tokoh-tokoh terkemuka, untuk bicara terus terang, kita sudah sedia payung sebelum hujan dan siap menghadapi segala tantangan. Dari itu, jika Kang Xiao Hiap Sudi membantu bolehlah ikut serta, sebaliknya kalau tidak, maka aku pun tidak ingin memaksa. Sebagai seorang kangow yang ulung, omongan Hon Soan itu sesungguhnya berduri dan sangat tajam. Sebab pada umumnya orang bulim tentu mempunyai pergaulan yang sangat luas dan mempunyai persahabatan dengan segala lapisan. Diketahuinya ilmu silat Yap Tiong Es, AU sangat tinggi, dengan sendirinya gurunya dan sahabat-sahabatnya tentu. Juga bukan kaum sembarangan. Maka Hon Soan menjadi khawatir jangan-jangan Kang Hei Tian telah dihubungi oleh orang-orang tertentu dan sekarang hendak mendamaikan perkara Yap Ticheng Es, AU itu. Karenanya ia pun mendahului mengeluarkan ucapan yang menusuk untuk membuat buntu kemungkinan usaha Kang Hei Tian itu. Meski di mulut ia menyatakan terserah kepada Kang Hei Tian akan membantu dia atau tidak, tapi sesungguhnya ia hendak membuat Hei Tian terpaksa harus berdiri di pihaknya. Sebaliknya Hei Tian juga kenal watak Hon Soan suami Isterl itu sangat keras, sangat berangasan, biasanya dirinya juga tiada hubungan baik apa-apa dengan mereka, untuk menasihati mereka tentunya juga susah. Tapi In Cheng Chu mempunyai hubungan sangat baik dengan dirinya, In Cheng Chu telah merawat penyakit ayah angkatnya dan ayah angkat dan dirinya juga telah menyembuhkan putera-puternya In Cheng Chu. Jadi masing-masing sama-sama utang budi. Biasanya In Cheng Chu juga sangat sayang padanya maka lebih baik nanti bicara sendiri saja dengan jago tua itu. Setelah ambil keputusan demikian, lalu ia berkata dengan tertawa, memang niat aku pun akan pergi menemui In Cheng Chu dan Gi Huku, sekarang kita sudah bertemu di sini, masakah aku tidak jadi ke sana malah? Bicara tentang membantu pertandingan itu, jikalau para lociampu sudah ikut tampil ke muka, masakah masih perlu tenagaku yang tiada artinya ini? Hahaha. Cheng Xiao Hiap terlalu rendah hati saja, kata Han Soan dengan terbahak. Kabarnya Gi Humu juga pernah diselomoti siluman cilik dari keluarga Ouyang itu, entah hari ini Gi Humu akan ikut hadir atau tidak. Jika tidak datang, bila kau mesti mewakili Gi Humu, mustahil jika kau hanya akan berpeluk tangan saja tanpa ikut campur. Hei Tian menjadi kesal pula mendengar Ouyang Wan juga disinggung-singgung. Tapi ia pun tidak leluasa buat membela nona itu. Ia sangat terkenang kepada ayah angkatnya, maka ia lantas tanya, apakah kesehatan Gi Huku belum pulih seluruhnya? Mengapa Han Lo Chiampu mengatakan beliau belum pasti akan ikut hadir? Kesehatan Hoa Yo Eng Huyang sih sudah ia mempulih kembali, sahut Han Soan. Cuma dia sangat khawatirkan kebun obat-obatannya, maka pada bulan yang lalu sesudah menghantar keberangkatan putrinya, besoknya beliau lantas pulang juga ke Hoasan. Eh, ya. Bukankah nona Hoa pergi menghadiri pertemuan di Kim Eng Kiong sana, masakah kalian tidak bertemu dengan dia? Hati hietian terguncang, lekas-lekas ia menjawab dengan samar-samar, ya, memang sudah ketemu, tapi sesudah selesai pertemuan Kim Eng Kiong itu nona. Hoa lantas berangkat pergi pula secara tergesa-gesa sehingga aku tidak sempat adiak bicara dengan dia. Ya, nona Hoa itu memang seorang anak berbakti, karena khawatirah ayahnya kesepian dan memikirkan dia, maka Ie kasih-ekas ia menyusu pulang ke Hoasan, demikian kata Han Soan. Tapi dia memiliki elang raksasa sebagai alat kendaraan yang jauh lebih cepat daripada kuda lari. Pabila Hoa Lung Hiong tahu kan pertandingan hari ini dan bila nona Hoa sudah pulang sampai di rumah, tentu mereka ayah dan anak akan memburu kemari dengan menumpang elang raksasa mereka. Perasaan Heian menjadi tambah kusut, sebenarnya ia memang ingin bertemu dengan Hoa Lung Hiong, tapi jika nona itu datang ke sini, ia justru tidak ingin menemuinya di tempat demikian ini, sebab kalau mereka bertemu di Cui In Cheng. Tanpa diganggu orang luar, tentu mereka dapat bicara lebih asyik dari hati ke hati dan segala urusan akan jauh lebih gampang dikemukakan dan memperoleh pengartian masing-masing sebaliknya. Kalau mereka bertemu di medan pertandingan di rumah keluarga Hoa Lung Hiong itu, tentu akan susah baginya untuk bicara secara mendalam. Apalagi kalau yang pik salah paham lagi dan kembali tinggal pergi seperti apa yang sudah terjadi di Kim Eng Kiong itu, tentu urusan akan tambah runyam lagi. Tapi dalam keadaan demikian terpaksa ia harus pergi ke sana juga, ia benar-benar kusut pikiran menghadapi urusan-urusan Yap Tiong Siao, Aoyang Wan dan Hoa Lung Hiong yang ruwet bagai benang bundel itu. Perjalanan yang tidak jauh lagi itu dalam waktu singkat sejak sudah sampai. Hei Tian merasa terharu mendatangi tempat lama ini, keadaan tempat tetap, tapi urusan dan orangnya sudah banyak berbah. Hei, bukankah ini Kang Siao Hiap demikian tiba-tiba ada orang berseru? Lalu tertampak In Hing dan In Bik berdua saudara telah memapak keluar. Menurut peraturan Bu Lin, meski tempat ini adalah rumahnya Aoyang Tongho, tapi di antara dua pihak yang bertanding terhitung tuan rumah semua, maka In Hing juga mengatur orangnya di depan rumah untuk terima kawan pihaknya sendiri yang datang membantu. Begitulah In Hing berdua sangat girang atas kedatangan Kang Hei Tian. Segera In Bik menyapa, apakah kau baru datang dari Kim Eng Kiong? Tentu kau telah unjukkan. Kepandayanmu yang hebat itu. Kabarnya ilmu silat pos yang Honsu itu mahasakti, siapakah yang telah mengalahkan dia? Hei Tian sudah mengempurnya satu babak dan tiada yang menang dan kalah, tim berung Kang Lem dengan berseri-seri. Kemudian Kim Tai Hiap datang dan sekali turun tangan lantas tundukan lawan. In Bik ikut girang, serunya, ayahku memang sudah menduga kau pasti akan segera terkenal dengan kepandayanmu yang hebat ini, dan benar saja kau tidak mengecewakan harapan ayahku. Tiba-tiba In Hing juga bertanya dengan wajah kemerah-merahan, apakah kau sudah melihatnya? Yang dimaksudkan engkohku ialah nona kok, demikian In Bik menambahkan dengan tertawa. Hati Hei Tian mendebur dan melengak sekejap ia tahu apa yang dimaksudkan In Hing itu. Ia tahu In Hing tidak mencintai kok Tiong Lian untuk ini ia benar-benar serba sulit memberi penjelasan. Terpaksa ia menjawab dengan samar-samar, ia sudah ketemu dan telah ku sampaikan salamu padanya. Dalam pada itu dengan berseri-seri Kang Lea melantas mencerocos pula, wah, mereka malah pernah tinggal bersama-sama selama setengah bulan di suatu pulau kecil. Nona kok itu sekarang adalah putri kerajaan Masar. Ha, kejadian-kejadian aneh itu sungguh susah untuk diduga orang sebelumnya. Ayah, kita sudah sampai di tempat pertemuan, demikian Hei Tian menyelah. Ya sekarang tiada waktu, nanti bila urusan sudah selesai tentu akan ku ceritakan pengalaman di sana, ujar Kang Lea dengan tertawa. Sungguh aneh sekali pengalaman anakku ini, rejekinya juga sangat besar. Melihat kerajaan bicara Kang Lea yang kegirangan itu dikatakan pula bahwa Kang Hei Tian telah tinggal bersama dengan Kok Tiong Lian selama setengah bulan, mau tidak mau Wen Hing menjadi sanksi, lapat-lapat ia pun dapat menduga beberapa bagian apa yang sudah terjadi. Tapi dasar sifatnya pemalu, sedang Kang Lea tergolong angkatan tua pula maka ia tidak berani banyak menania meski dalam hati penuh tanda tanya. Adapun kalangan pertandingan itu ternyata diadakan di lapangan latihan keluarga Ouyang, tempatnya sangat luas, kedua sis lapangan itu ada panggung beratap. Pihak In Chiao menduduki panggung sebelah timur dan pihak Ouyang Tiongho berada di sisi barat, kedua panggung itu sudah penuh orang. Walaupun pertandingan ini tidak sebesar Kim Eng Kiong, tapi tokoh-tokoh yang ikut hadir juga tidak sedikit. Bahkan kalau bicara tentang jago-jago dari Tionghoan boleh dikata lebih banyak daripada yang hadir di Kim Eng Kiong. Sebab letak Kim Eng Kiong itu terlalu jauh, meski penuh juga dihadiri tokoh-tokoh persilatan, tapi yang berasal dari Tionghoan paling-paling cuma beberapa puluh orang saja. Sebaliknya yang hadir sekarang sedikitnya masing-masing pihak ada ratusan orang. Hei Tionghoan memandang sekitarnya, lalu bertanya dengan pelahan, dimanakah Nona Hoa? Indik melengak sekejap, lalu menyahut, aku justru ingin tanya kau, sekarang malah kau tanya aku. Nah, itu gihumu sudah datang, boleh kau tanya beliau saja. Maka tertampaklah Hoa Tionghoan sedang keluar dari panggung sebelah timur sana. Cukup banyak di antara hadirin yang kenal Kang Lem, maka sebelumnya sudah ada orang memberitahukan Tionghoan tentang diri Kang Lem. Dari itu Tionghoan lantas bersalaman dulu dengan Kang Lem dan kemudian baru tanya Hei Tionghoan, mengapa cuma kau sendiri yang kembali? Dimanakah Piki? Hei Tionghoan terkejut, sahutnya, ku sangka Pikmoai sudah pulang malah? Tionghoan menjadi heran, tanyanya pula, mengapa kalian tidak berada bersama? Ketika pertemuan di Kim Eng Kiong selesai, Pikmoai lantas, lantas terbang pergi menumpang Sin Eng, elang sakti, dan aku pun belum tahu sebab apa dia buru-buru berangkat, sahut Hei Tionghoan dengan bingung. Tionghoan mengerut kening, katanya kemudian, inilah aneh. Padahal sudah ku pesan agar dia pulang bersama kau. Ah, barangkali dah melihat kau masih sibuk, maka pulang dulu sendirian. Tapi seharusnya ia pun sudah sampai di sini dengan menumpang elang. Hei Tionghoan terkejut pula, ia khawatirkan keselamatan Hoa Inpik dan susah juga untuk memberi penjelasan kepada Hoa Tianhong. Sebaliknya Tianhong juga merasa urusan agak ganjil. Tapi belum lagi sempat ia tanya lebih jauh, sementara itu tertampak Inqiao sudah berdiri dan mulai berbicara dengan Aoyang Pek Ho. Suasana kalangan pertandingan itu seketika menjadi sunyi senyap. Dengan suara lantang sebagai bunyi genta Inqiao berkata sambil tunjuk putera-putrinya, ini adalah putera Ku Inhing dan yang itu adalah putri Ku Indik. Bulan 3 tahun ini ketika berburu di Lereng Kilian San mereka telah bertemu dengan seorang bernama Yap Tiong Xiao dan tanpa sebab mereka telah dilukai hingga sangat parah. Tatkala itu orang siap itu berada bersama keponakan perempuan Aoyang Cheng Chu. Sebab itu, maksud lohu sekarang ialah ingin belajar kenal dengan kesatria muda siap itu. Dan aku pun ingin mencari orang siap itu, segera Han Soan menyambung. Aku tidak pandai bicara, maka biarku katakan terus terang. Bangsat cilik siap itu telah merampok barang kawalan Tin Wan Piao Kio kami dan membunuh 32 jiwa orang kami sehingga terpaksa Piao Kio kami gulung tikar. Maka sekarang aku pun ingin bikin perhitungan dengan bangsat itu. Nah, Aoyang Cheng Chu, sebaiknya lekas-lekas kasuruh bangsat siap itu tampil ke muka saja. Keterangan Han Soan itu membuat para hadirin menjadi geger, mereka saling bertanya asal-usulnya Yap Tiong Xiao itu. Mengapa berani melukai putera-puterinya In Xiao dan merampas barang kawalan Tin Wan Piao Kio kula? Selesai Han Soan bicara selagi jawaban Aoyang Pek Ho dinantikan tiba-tiba tampil ke tengah seorang laki-laki setengah umur dan berseru, nanti dulu, aku pun ingin bicara sedikit. Tentang asal-usul orang siap itu aku mengetahuinya. Han Soan kenal pembicara ini adalah jago silat terkenal di daerah Kang Lam, namanya N.I.O. Lin maka terdengar Nolin lagi meneruskan, Yap Tiong Xiao itu adalah putera pungut guruku, Yap Kun San, dan aku adalah Chiang Bun Suhengnya. Diam-diam Min Xiao mengerut kening, para hadirin juga merasa N.I.O. Lin ini terlalu tidak kenal gelagat. Orang lagi hendak saling gebrak urusan Yap Tiong Xiao, Tapi dalam saat demikian orang si N.I.O. ini telah tampil ke muka untuk memikul tanggung jawab yang dimintakan dari Aoyang Pek Ho itu. Maka dengan nada dingin Han Soan berkata, Jika demikian, jadi N.I.O. Heng secara sukarlah hendak memikul kewajiban membersihkan perguruanmu. Itulah lebih bagus lagi, nah, silakan kau panggil keluar sutemu itu dan beri hukuman setimpal menurut perguruan kalian. N.I.O. Heng adalah seorang kesatria cemerlang, rasanya tidak nanti membela sute sendiri yang membuat malu perguruanmu itu. Dengan ucapan yang tajam ini tegas-tegas Han Soan minta N.I.O. Lin menghukum mati sutenya itu kalau tidak, Maka urusan ini terang tidak bisa diselesaikan. Tak terduga N.I.O. Lin lantas menjawab, Selama belasan tanun ini aku sendiri justru ingin mencari jejak suteku itu. Dia menghilang pada umur lima tahun, pada malam hilangnya itu guruku juga rewas di tangan musuh. Sungguh aku sangat sedih, tentu suteku yang diculik penjahat itu akhirnya telah tersesat sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas itu. Tentang kematian Yap Gunsan itu sebegitu jauh tetap merupakan teka teki dan pernah juga menggemparkan bulem. Tapi sesudah belasan tahun lamanya, lambat laun peristiwa itu sudah dilupakan orang. Kini mendengar N.I.O. Lin menyebut peristiwa itu, seketika hadirin merasa tertarik oleh tokoh Yap Tiong Siao yang baru mereka kenal namanya itu. Setemuanya memikir asalkan Yap Tiong Siao itu dapat disuruh tampil ke nuwika, maka urusan ini tenlu akan bisa dibikin terang. Dalam pada itu N.I.O. Lin telah menyambung pula bahwasannya Yap Sute telah melakukan kejahatan-kejahatan sebanyak itu, sudah tentu aku tidak dapat membelanya hanya karena dia adalah suteku, aku hanya mohon kalian suka memberi sedikit kesempatan padaku. Befa nanti Yap Sute sudah keluar, harap kalian membiarkan aku tanya dia dahulu, aku ingin tahu siapakah gerangan orang yang membunuh suhuku dahulu itu dan orang yang menculik dia itu apakah terdiri dari seorang yang sama? In Siao memanggut, katanya, ya, sudah seharusnya kau tanya dia. Gurumu Yap Tiong Siao adalah sahabatku juga, dia terbunuh secara penasaran, betapapun aku ikut tidak tenteram, bila mesti menuntut balas bagi gurumu itu, maka akulah orang pertama yang akan tampil ke muka. Lalu N.Y.O. Lin bicara pula, Yap Sute menghilang ketika baru berumur lima tahun, mungkin ia tidak tahu seluk-beluk orang hidup, maka mengaku musuh sebagai ayah. Padahal guruku tidak punya keturunan, maka di masa hidupnya beliau memandang Yap Sute sebagai anak kandungnya sendiri. Dari itu ingin ku minta agar Rin Cheng Chu dan Hon Cong Pautosuka mengingat diri suhuku dan bolehkah mengampuni kematiannya agar dia dapat menjadi manusia baru? In Siao menjadi terharu, Hal Soan juga merasa sulit untuk menjawab. Tapi Hon Toan Yeo lantas berkata dengan ada dengin, tentang membalas dendam bagi gurumu dan mengampuni sutemu adalah dua soal yang harus dipisah-pisahkan. Kami menghormat juga gurumu, tapi sutemu telah utang darah pada kami, jikalau kami tidak minta bayar kembali. Padanya tentu kawan-kawan kami yang menjadi korbannya itu akan merasa penasaran. Hal Soan ikut terbakar juga mendengar ucapan istrinya itu. Ia pun berkata, sebentar bila dapat diketahui siapakah sebenarnya pembunuh gurumu itu, maka aku orang sihon siap menghadapinya, demi kawan, biarpun dadaku akan tertancap belati juga tidak nanti aku mengerut kening. Adapun permusuhan Yap Tiong Siao dengan kami itu terang tidak gampang disudahi, kecuali kalau de, amem, arkan aku menikam 32 kali di atas tubuhnya. Dan aku harus menyerampang patah dulu kedua kaki anjingnya, sambung Hon Toan Yeo. Karena ketiga puluh dua kawan dari Piao Kiok terbunuh, maka Han Soan mengutarakan ketekadanya itu. Begitu pula Hon Toan Yeo hendak membalas karena terlukanya kedua kakinya. Hei Tian merasa ngeri mendengar itu, Nye Olin yang cukup berpengalaman dapat mendengar dibelik kata-kata suami istir si Hon itu mengandung arti ada kesempatan untuk berunding lebih jauh. Sebab tubuh seorang bila ditikam diangankan 32 kali, biarpun satu kali saja jika mengenai tempat berbahaya juga jiwanya akan melayang. Tapi kalau yang ditikam adalah tempat-tempat yang tak berverbahaya seperti di bagian anggota badan luar maka paling-paling cuma terluka luar saja untuk menicnihkannya telatlah terlalu sulit. Sebab itulah Nye Olin lalu diam saja tidak bersuara laki. Lalu En Chiao membuka suara, Baiklah, mengenai Yap Tiong Xiao itu telah kita putuskan dengan jam demikian. Nha, Awe Yang Cheng Chu sekarang juga harapkah serahkan dia. Ya, sedangkan Chiang Bun Su Heng Orang Siap itu diduga sudah berada di sini, mau menunggu kapan lagi jika kau tidak serahkan demikian. Hon Soan menambahkan. Segera Nye Olin diuga berkata pula, Harap Awe Yang Tiong Chu suka memerahkan sutaku itu biar aku menanyai dia, jikalau pembunuh suhuku dapat diketahui, budi kebaikan Awe Yang Cheng Chu ini tentu tidak kami lupakan. Begitulah, sorot metu inti yao. Han Soan dan Nye Olinbert, galantes tercurah aras diri Awe Yang Pek Ko, begitu pula para hadirin dari kedua pihak, semuanya ingin tabuker bagaimana tuan rumah itu akan menjawab. Dalam perkara ini hanya Kang Hei Tian saja seorang yang tahu jelas persoalannya. Ia tahu pembunuh Yap Kun San adalah Raja Masar yang jahat itu, yaitu Kayun. Ia pun tahu orang yang melukai putera-puterinya En Chau adalah Danu Chiang Hang yang menyaruh sebagai Yap Tiong Siau padahal Yap Tiong Siau yang tulen adalah Danu Cumu. Jadi Yap Tiong Siau palsu pada hakikatnya bukanlah anak pungutnya Yap Kun San, bahkan mukanya Yap Kun San juga tidak pernah dilihatnya. Mestinya Kang Hei Tian hendak menceritakan duduknya perkara itu, tep karena di situ tidak kelihatan bayangannya Yap Tiong Siau dan Awe Yang Wan, maka Hei Tian berpikir, seluk-beluk urusan ini sangat berliku-liku dan susah diterangkan dalam waktu singkat, kalau ku katakan juga belum dipercaya oleh mereka. C. Lakanya Yap Tiong Siau justru tiada berada di sini sehingga orang menyangka dia sengaja bersembunyi karena takut pada dosa perbuatannya itu. Kemudian P. Kirnya pula, kalau ku tiritakan urusan ini, paling-paling juga cuma dapat membuktikan bahwa Yap Tiong Siau bukanlah anak pungutnya Yap Kun San, tapi Toh tidak dapat menyelesaikan permusuhannya dengan keluarga Ain dan Han. Padahal ketiga puluh dua orang dari Tin Wan Piao Kiok itu dibunuh oleh seorang begal wanita lain dan tiada sangkut pautnya dengan Yap To'ako. Namun orang yang melukai In Hing dan In Bi serta melukai kaki Han To'an Yo memang benar adalah perbuatan Yap To'ako, tapi kira bagaimana aku dapat membelahnya? Sayang Suhu tidak berada di sini, bila beliau berada di sini tentu Yap To'ako dapat tampil ke muka dan aku akan minta dia minta maaf kepada keluarga Ain dan Han, lalu Suhuku yang menjadi pendamai mereka, dengan wibawa beliau mungkin urusan akan dapat diredakan, tapi sekarang keadaannya juga susah diselesaikan. Pengah Herian merasa serba susah dan bingung, di sebelah sana Han So'an suami istri sudah tidak sabar lagi, serentak mereka mencecara Wayang Pek Ko, kata mereka. Awyang I Oji, kau sendiri tergolong tokoh bulim yang ternama, mengapakah sedikitpun tidak tahu aturan? Kau sudah tahu maksud tujuan kami, masakah kau masih ingin membela bangsa siap itu? Andaikan demikian, mengapa kau tidak tegas-tegas berkata terus terang saja? Semua orang memang sedang menantikan jawaban Awyang Pek Ko, tapi dia justru bersikap tenang-tenang saja seperti tidak terjadi apa, seakan-akan urusan tiada sangkut paut dengan dia. Dan sesudah ia didesak berulang-ulang oleh Han So'an suami istri barulah dia menjawab dengan senaknya. Han Cong Piao tahu, setelah mendengarkan urayan kalian sejak tadi, baru sekarang aku tahu orang yang bersangketa dengan kalian itu adalah Hiap Tiong Sayu. Jika demikian, seharusnya kau mentiari dia, mengapa aku yang kalian cari malah? Apa sih sangkut pautnya diriku dengan urusannya? Han So'an menjadi gusar, teriaknya, bangsa siap itu berada bersama dengan gadis keluargamu, mengapa kau bilang tiada sangkut paut? Awyang Pek Ko mendeliki matanya, sahutnya dengan dingin-dingin saja, ucapanmu ini sungguh aneh. Siapa di antara kita ini yang tiada punya kawan kanau? Apalagi orang muda, sudah tentu banyak sobat andainya di dalam pergaulan, hal ini adalah terlalu jamak. Biarpun anaknya membunuh orang juga orang tua tidak perlu ganti nyawa, apalagi kawanannya. Merah pada muka Han So'an saking kusarnya, ia mendengus sekali dan berseru, aku tidak minta kau ganti nyawa, tapi aku mintakah serahkan orangnya. Baik, mungkin kau anggap Hiap Tiong Sayu adalah orang luar dan tiada sangkut pautnya dengan kau. Tapi Awyang Manterang adalah anggota keluargamu, kejahatan yang diperbuat Yap Tiong Sayu juga ada andilnya, nah, cobakah suruh gadismu itu keluar sini. Oh, apakah dia telah berbuat sesuatu kejahatan? Tanya Awyang Pek Ko. Dia merencanakan pembunuhan pada Kang Hei Tian, menyerang Hoa Tian Hang secara gelap, kedua hal ini sudah pasti adalah perbuatannya, mengenai dia berada bersama dengan bangsat siap itu, maka bukan mustahil ia pun mempunyai andil dalam segala perbuatan bangsat itu. Tuduhanmu ini hanya menduga-duga saja tanpa bukti nyata, sahut Tau Yang Pek Ko dengan tertawa. Mengenai urusannya Hoa Tian Hang, sepanjang tahuku ia hanya bermusuhan dengan adikku Tiong Ho, tapi tiada sangkut pautnya dengan keponakanku, apalagi permusuhan mereka. Sudah diselesaikan. Hoa Lung Hiong sekarang juga hadir di sini, aku percaya dia tentu akan bicara dengan sejujurnya. Tian Hang berdiri dan berkata, urusan ini betapapun aku harus bicara secara adil. Semudah Nona O yang memang telah mencuri kantong obatku, tapi kemudian dia juga menghantarkan obat penawar padaku, jadi dendam permusuhan ini sekarang sudah ku hapus dan selesai. Hoa Lung Hiong memang cukup bijaksana dan sangat jujur, sungguh kagum, kagum sekali kata O yang Pek Ho sambil klong ciu. Tapi Tian Hang menyahut dengan nada dingin, aku hanya bicara apa adanya saja, tentang permusuhan Nona dengan aku sudah ku hapus, tapi anak juga tidak bisa dibebani utang orang tua. Nah, O yang Tiong Ho, kalian suami istri telah menipu obatku, membalas kebaikan dengan kejahatan, tentang perhitungan ini belum lagi ku selesaikan dengan kalian. Hal itu adalah urusan lain lagi dan boleh ditunda sampai nanti, kata Pek Ho. Dan kau bagaimana Kang Xiao Hiap, apa urusanmu juga dianggap selesai secara begini saja tiba-tiba Han Soan menegur Kang Hei Tian. Sebenarnya sejak tadi Hei Tian sudah ingin bicara, cuma Hoa Tian Hang adalah ayah angkatnya, ia tidak pantas mendahuluinya. Sekarang Tian Hang sudah selesai bicara, tanpa didesak Han Soan juga dia sudah siap akan berdiri. Maka segera ia berseru dengan suara lantang, Ya, memang benar Nona O yang man pernah hendak meracuni aku, tapi waktu itu dia hanya menurut perintah gurunya saja dan tak dapat menyalahkan dia. Apalagi kemudian ia pun sudah menolong jiwaku, jadi aku tak dapat menyalahkan dia, bahkan mesti berterima kasih padanya. Nada ucapan Kang Hei Tian lebih terang lagi membela O yang wan, keruan hal ini sangat diluar dugaan Han Soan dan lain-lain hingga seketika mereka tidak dapat bersuara. O yang pekko sangat senang, dengan berseri-seri ia berkata, Nah, bagaimana? Sekarang tuduhan Hon Cong Piao Tau kepada keponakanku itu dapat ditarik kembali, bukan? Namun In Chiao lantas berseru, seorang laki-laki sejati memang sudah seharusnya dapat membedakan antara budi dan sakit hati. Baik, sekarang pun dapat dikatakan bahwa Nona O yang tiada sangkut paut dengan urusan ini dan kita takkan mengusutnya lebih jauh. Tapi tentang Yap Tiong Xiao itu, paling tidak A U yang cengcu ada hubungan dengan dia, setau kami, orang siap itu justru berada di tempatmu ini, rasanya kau takkan membuat kedatangan kami ini sia-sia, bukan? Siapa bilang dia berada di tempatku ini? Tanya pekko. Kau berani menyangka? Apa kau berani membiarkan rumahmu digeledah kami timbrung Hon Soan? Pekko menjengek sekali sambil menengadah dan tidak menggubris. Sebaliknya O yang jinyo lantas ikut bicara dengan mendengus, Hektometer, kau ingin menggeledah rumah kami? Boleh juga, merangkaklah melalui bawah selakangan kut. Sungguh gusar Hon Soan tak terkatakan, dadanya hampir-hampir meledak. Dan baru dia hendak berteriak tiba-tiba terdengar seorang telah berkata, jangan ribut dulu, biarkan. Aku ikut bicara secara adil. In Cheng Chu tadi kau mengatakan nona O yang tiada sangkut lautnya dengan urusan ini, kau kira mungkin tidak betul, sebab ada sesuatu yang agaknya belum kau ketahui. Pembicara itu adalah Coan Cotek, wakil Pangcu dari Keipang Utara. Pangcu dari Keipang Utara, yaitu Tiong Tiong Tong, adalah sahabat baik dengan Hoa Tianhang dan In Chiao. Tapi karena dia ada urusan penting yang harus mengadakan pertemuan dengan E.Tiong Bo dari Keipang Selatan, maka wakilnya yang dikirim untuk membantu kawan-kawan itu. Anggota Keipang tersebar sangat luas di segenap pelosok, setiap kabar berita sangat cepat diterima. Maka In Chiao tampak melengat atas pertanyaan Coan Cotek itu, segera ia balas menanya, entah kabar apa yang telah diterima Coan Heng? Tadi Aoyang Cheng Chu menyatakan orang siap itu adalah orang luar, hal ini benar-benar terlalu mengecilkan arti pemilih sendiri. Yap Tiong Siao sudah menjadi suami istri dengan Aoyang Wan, itu berarti dia adalah anggota keluarga pilihanmu, mengapa dinyatakan sebagai orang luar? Tentang perjodohan Yap Tiong Siao dan Aoyang Wan, selain Kang Hietian boleh dikata orang-orang lain yang hadir di situ belum ada yang tahu. Keruan semua orang menjadi gempar mendengar kabar itu. Maka terdengar Coan Cotek telah menyambung pula. Meski menurut peraturan umum, kesalahan yang diperbuat anak menantu tiada sangkut prautnya dengan keluarga mertua. Tapi kita adalah orang Kang Heng, kera kerja kita juga menurut aturan Kang Heng. Sekarang di kalangan kita terdapat kaum sampah masyarakat Kang Heng, maka sudah seharusnya kita beramai-ramai membahas minyak, masakah untuk ini masih perlu dimintakan izin kepada pemerintah segala? Nah, Aoyang Cheng Chu, engkau sendiri adalah seorang tokoh terkemuka, urusan sudah begini, sebaliknya kau mengingat kepentingan umum dan kesampingkan hubungan pamilih sendiri, lekaskah serahkan menantu keponakanmu itu. Kalau tidak, ku kuatir urusan ini akan melibatkan dirimu dan tentu takkan menguntungkan kau. Terima kasih telah menonton!